Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah seri anime yang berjudul Ranking of Kings. Judul asli dari anime ini adalah Osama Ranking yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Bercerita tentang seorang pangeran bertubuh kecil yang tuli dan juga bisu. Yang mana dia selalu dibuli dan dihina oleh warganya sendiri dan bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun hal itu sama sekali tak melunturkan tekaknya. Untuk membuktikan kepada semua orang kalau dia layak menjadi seorang raja. Bagaimana kisahnya? Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak bertubuh kecil yang sedang menangis. Sang ibu kemudian berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan menjadi anak kuat dan juga raja yang hebat. Scene lalu berganti ke beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang bocah diam-diam keluar dari dalam istana. Bocah itu adalah seorang pangeran yang bernama Boci. Dia adalah anak kecil pada awal film yang sudah beranjak remaja. Kendah di demikian pangeran Boci memiliki tubuh yang sangat kecil. Di saat bermain, pangeran Boci secara kebetulan bertemu dengan sosok bayangan yang bisa berbicara yang bernama Kage. Di saat melihat pangeran Boci, Kage lalu hendak merampoknya. Namun sesaat kemudian dia pun tersadar kalau pangeran Boci tak bisa mendengar dan juga tak bisa berbicara. Tapi anehnya Boci mengerti dengan semua apa yang dikatakan oleh Kage. Namun hal itu tak mengurungkan niat Kage untuk merampok pangeran Boci. Sang pangeran yang sangat polos pun langsung memberikan semua pakaiannya kepada Kage. Setelah itu, Kage lalu meminta pangeran Boci untuk datang lagi membawa pakaian bagus pada keesokan harinya. Pangeran Boci pun hanya tersenyum dan segera kembali ke istana. Namun di perjalanan orang-orang malah mentertawainya karena dia tak memakai pakaian. Pada esok harinya, tanpa diduga pangeran Boci kembali menemui Kage. Sembari memakai pakaian bagus untuk diberikan kepada Kage. Namun hal itu membuat Kage sangat bingung karena pangeran Boci terlihat bahagia. Dan anehnya kali ini pangeran Boci lah yang meminta Kage untuk bertemu lagi pada esok harinya. Keesokan harinya, pangeran Boci kembali datang menemui Kage. Kage pun sampai tak habis pikir. Melihat pangeran Boci yang sangat bahagia karena sudah dirampok. Di tempat itu, pangeran Boci kemudian bercerita dari mana dia berasal. Dan berkata kalau dia ingin menjadi raja terhebat di dunia. Mendengar itu, Kage malah mentertawainya. Namun pangeran Boci sangat serius dengan perkataannya. Di saat hendak kembali ke istana, Kage kemudian diam-diam mengikutinya. Dia melihat semua orang yang mentertawai pangeran Boci di jalanan. Begitu juga dengan anak-anak lain yang terus mengejaknya. Sesampainya di istana, pangeran Boci lalu bertemu dengan Ratu Hailing. Yang tak lain adalah ibu angkat pangeran Boci. Ratu Hailing pun sangat marah saat melihat pangeran Boci yang selalu pulang dengan keadaan telanjang. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya domas menangkap orang yang sudah merampok pangeran Boci. Namun pangeran Boci beralasan kalau dia sedang bermain. Sayangnya jawaban itu malah membuat sang ratu semakin marah. Dia berkata kalau pangeran Boci sudah membuat malu kerajaan. Dan juga mengatakan kalau dia tak pantas menjadi seorang raja. Setelah itu, Kage masih terus mengikuti pangeran Boci hingga sampai ke dalam kamarnya. Di tempat itu, dia pun melihat pangeran Boci yang menangis terseduh-seduh. Dia pun tersadar kalau selama ini pangeran Boci hanya bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Dari hinaan dan injekan semua orang kepadanya. Di saat ingin kembali mengikuti pangeran Boci, dia tiba-tiba dihadang oleh seorang pria bernama Bebin. Ternyata Bebin sudah mengetahui kalau Kage berasal dari klan bayangan. Yang mana klan itu dikenal sebagai pembunuh. Di sisi lain, pangeran Boci kemudian pergi menghadap sang ayah, Raja Bos. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Ada sebuah pedesaan yang tiba-tiba diserang oleh para monster yang sangat ganas. Di saat itu, kemudian muncullah seorang pria kuat yang berasal dari antah-berantah. Dengan tangannya sendiri, dia kemudian menghabisi para monster itu. Dan pria itu adalah Raja Bos Sang Pendiri Kerajaan Bos. Kembali ke masa sekarang, terlihat Raja Bos yang sedang sakit-sakitan. Walau begitu, sang ayah sangat mengkhawatirkan pangeran Boci. Karena tubuhnya yang sangat lemah dengan segala kekurangannya. Sang ayah kemudian memerintahkan Domas untuk menjadi guru bagi pangeran Boci. Sementara itu, di sisi lain terlihat Kage yang masih terus dikejar oleh Bebin. Bebin juga bertanya tujuan Kage datang ke kerajaan Bos. Beruntungnya Kage masih bisa meloloskan diri. Namun Bebin tak menyerah dan kemudian memerintahkan ular-ularnya untuk mencari Kage. Di lain sisi terlihat Domas yang mulai melatih pangeran Boci. Namun dia sangat kesal setelah melihat tingkah pangeran Boci. Di saat yang bersamaan, pangeran Daida lalu mendatangi mereka. Dia adalah adik tiri pangeran Boci. Dia lalu menantang pangeran Boci untuk berlatih tanding dengannya. Namun Domas berkata kalau pangeran Boci masih belum bisa bertarung. Mendengar itu, pangeran Daida malah menantang Domas bertarung dengannya. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian menyetujuinya. Terlebih lagi di saat dia mengetahui kalau pangeran Daida sudah mengalahkan anggota Bebin yang terkuat. Dengan sekuat tenaga, pangeran Daida langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi apa daya, dia hanyalah seorang anak kecil bagi Domas. Kekalahan itu kemudian membuat pangeran Daida sangat marah. Namun tiba-tiba pangeran Boci kemudian langsung menantang sang adik untuk berduel dengannya. Kejadian itu kemudian langsung tersebar di seluruh istana itu. Kage yang mendengar itu juga ikut menonton mereka. Begitu juga dengan Bebin yang merupakan guru pangeran Daida. Terlihat semua orang yang sudah menunggu duel mereka. Tanpa banyak basa-basi, pangeran Daida kemudian langsung menyerang pangeran Boci. Namun tanpa diduga, pangeran Boci bisa menghindarnya dengan sangat mudah. Dia bahkan bisa memukul balik pangeran Daida. Walau tanpa ada kekuatan pada pukulannya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan semua orang begitu juga dengan Kage. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di kerjaan Bo terlihat para klin bayangan mulai dibantai oleh para prajurit. Hingga hanya menyisakan Kage bersama dengan sang ibu. Mereka kemudian coba melarikan diri. Namun sayangnya para prajurit membawa seorang dari klin cahaya untuk mengejar mereka. Sang ibu kemudian meminta Kage untuk pergi terlebih dahulu. Sementara dirinya akan menyusul Kage setelah menghabisi mereka. Namun sayangnya sang ibu sungguh tak berdaya menghadapi mereka. Sementara itu di lain sisi terlihat para prajurit lain yang masih mengejar Kage. Hingga kemudian mereka bertemu dengan seorang pukri bangsawan yang bernama Nonapois. Saat melihat mereka, sang pukri lalu menunjukkan ke arah mana Kage pergi. Namun sebenarnya dia sedang menyembunyikan Kage di dalam bonekanya. Dia pun hampir saja ketahuan. Di saat Kage tiba-tiba berteriak dan menangis melihat sang ibu yang sudah tewas. Beruntungnya Nonapois langsung berpura-pura menangis untuk mengelabui mereka. Setelah itu Nonapois dan pengawalnya lalu menyarankan Kage untuk pergi ke tempat lain. Dan mencari kerajaan lain yang aman baginya. Sejak saat itu Kage pun memulai petualangannya seorang diri. Dia juga mulai tidur di jalanan. Dan hanya bisa melihat makanan yang tak bisa dibelinya. Di saat-saat itu Kage lantas teringat di saat sang ibu memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Kage kemudian hendak menukarkan hadiah dari sang ibu dengan sebuah apel. Namun sang penjual menolaknya. Karena tak punya pilihan lagi Kage lalu mencurinya. Namun sialnya dia malah diajar sampai babak belur. Di tengah kesengsaraannya seorang pria tiba-tiba memberikan makanan sisa kepada Kage. Pria itu kemudian membawa Kage tinggal dan bekerja di rumahnya. Namun pria itu selalu memberikan makanan sisa kepada Kage. Sementara dirinya memakan daging yang sangat lejat. Suatu saat pria itu kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia memerintahkan Kage untuk mencuri dan merampok. Namun Kage hanya diberikan sekeping emas dari sekian banyak hasil rampokan mereka. Hingga pada suatu malam pria itu menemukan sebuah poster buronan. Sementara Kage yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun. Terlihat para pasokan kerajaan yang datang ingin menangkap Kage. Tapi beruntungnya Kage masih bisa melarikan diri. Dan ternyata pria itulah yang sudah menjual informasi tentang Kage kepada kerajaan. Kendati demikian Kage masih ingin tinggal bersama dengan pria itu. Namun pria itu menolaknya dan meminta Kage untuk pergi jauh darinya. Tak menyerah begitu saja Kage kemudian mengikuti pria itu hingga sampai ke sebuah bar. Terlihat pria itu berkelahi dengan pria lainnya di tempat itu. Sampai kemudian pria itu pun tewas ketika sebuah pisau menembus dadanya. Kage yang melihat itu pun tak kuasa menahan air matanya. Mulai saat itu Kage kemudian memulai petualangnya sendiri menjadi seorang perampok. Sampai akhirnya dia bertemu dengan pangeran Bochi. Kembali lagi ke masa sekarang. Terlihat pangeran Daedah yang semakin kesal karena semua pukulannya bisa dihindari. Namun anehnya orang-orang malah menganggap pangeran Bochi seorang pengecut yang bertarung sangat licik. Domas kemudian mengatakan sesuatu kepada pangeran Bochi menggunakan bahasa isyarat. Dan tanpa diduga setelah itu pangeran Bochi tak lagi menghindari setiap pukulan pangeran Daedah. Dia hanya bisa bertahan walau sudah kesakitan. Kage yang melihat itu pun sangat bersedih dan membuatnya mengingat kembali kenangan masa lalunya. Beruntungnya salah satu pengawal sang raja bernama Apias langsung menghentikan duel itu. Pangeran Daedah kemudian dijadikan sebagai pemenangnya. Setelah pertarungan itu terlihat pangeran Daedah berbicara pada cermin ajaib di kamarnya. Sementara di lain sisi terlihat pangeran Bochi yang tergeletak tak berdaya. Di saat-saat itu dia kembali mengingat orang-orang yang selalu menginanya. Dan juga Domas yang sebelumnya berkata. Kalau gaya bertarung pangeran Bochi tidak seperti seorang raja. Dan dia harus menghadapi pangeran Daedah secara langsung. Dengan sekuat tenaga pangeran Bochi kemudian beranjak dari kasurnya. Sembari menangis dia coba mengangkat sebuah pedang yang ada di kamarnya. Namun walau sudah mengerahkan semua kekuatannya dia masih juga tak sanggup mengangkatnya. Kage yang juga melihat itu kemudian langsung mendatanginya. Dia mengatakan sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan pangeran Bochi. Namun dengan polosnya pangeran Bochi malah kembali menawarkan bareng yang ada di kamarnya kepada Kage. Kage lantas berkata kalau dia tak akan mengambil apa-apa lagi darinya. Dan malah mengatakan kalau mulai saat ini dia akan selalu berada di sisi pangeran Bochi. Walau apapun yang terjadi padanya. Mengetahui itu pangeran Bochi pun hanya bisa menangis bahagia. Di saat sedang tertidur seseorang tiba-tiba masuk ke dalam kamar pangeran Bochi. Orang itu kemudian menggunakan kekuatan siarnya untuk menyembuhkan pangeran Bochi. Sementara Kage yang sedang berjalan-jalan di sekitar istana tiba-tiba dihadang oleh bebin bersama ular-ularnya. Pada keesokan harinya terlihat semua anggota kerajaan yang sedang berkumpul. Hal itu dikarenakan sang raja yang baru saja meninggal. Di saat surat wasiat dibacakan mereka semua pun sangat terkejut. Mengetahui kalau pangeran Bochi ditunjuk sebagai raja baru. Namun mereka lebih dikejutkan lagi ketika sesosok monster iblis keluar dari jasad sang raja. Monster itu lalu mulai menunjuk pangeran Bochi dan juga mentertawainya. Dan setelah itu dia menghilang begitu saja. Tak lama berselang terlihat pangeran Daedah sangat marah. Dia lalu coba berbicara kepada cermin ajaibnya. Namun sang cermin ajaib berkata kalau pangeran Daedah lah yang akan menjadi raja seperti rencananya. Pada hari itu semua orang pun sudah berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan pangeran Bochi sebagai raja baru mereka. Namun secara tiba-tiba sang penasehat malah mengumumkan kalau pangeran Daedah yang akan menjadi raja baru mereka. Ternyata pada malam sebelumnya Ratu Hailing lah yang sudah menggugat wasiat sang raja. Dia berkata kalau pangeran Bochi masih belum layak menjadi raja. Ratu Hailing lalu melakukan pemungutan suara dengan keenam pengawal setia kerajaan. Untuk menentukan siapa yang menjadi raja baru. Dan secara mengejutkan pangeran Bochi pun kalah telak dalam pembelian itu. Hanya ada dua orang yang membelinya yaitu Apias dan juga Sandeo. Saat melihat sang adik diangkat menjadi raja pangeran Bochi pun sangat bersedih. Dia hanya bisa menangis dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Kage yang dikurung di sebuah penjara. Dia kemudian coba melepaskan dirinya. Namun lagi-lagi Bebin berhasil menangkapnya. Bebin kembali menanyakan siapa manjikan dan orang yang ingin dibunuh oleh Kage. Namun Kage berkata kalau dia tak ingin membunuh. Dan hanya ingin membantu pangeran Bochi datang ke tempat itu. Mengetahui itu Bebin kemudian segera pergi menemui pangeran Bochi. Dia lalu menyampaikan pesan kalau Kage sudah pergi berpetualang dan tak akan kembali lagi. Hal itu kemudian membuat pangeran Bochi kembali bersedih. Namun tiba-tiba dia tersadar dengan apa yang dikatakan oleh Bebin. Tak lama berselang pangeran Daida lalu memanggil Bebin. Dia lalu mengatakan ambisinya yang ingin menjadi nomor satu di peringkat raja-raja. Namun untuk meraih itu dia harus menyingkirkan semua ancaman pada dirinya. Dia kemudian menugaskan Bebin untuk membunuh Domas dan juga Apias yang tidak memilihnya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Bebin. Dia juga mulai berpikir kalau ide itu berasal dari cermin ajaib yang ada di kamarnya. Sementara itu terlihat pangeran Bochi yang masih mencari Kage di seluruh tempat di istana itu. Hingga dia kemudian sampai di sebuah gua tempat di mana ular raksasa Mitsuma berada. Pangeran Bochi lalu menanyakan tentang Kage kepada Mitsuma. Awalnya Mitsuma tak mau memberitahukannya karena kini dia sudah menjadi pelayaan Bebin. Namun setelah melihat pangeran Bochi yang sangat bersedih dan juga karena utang budinya kepada pangeran Bochi. Mitsuma lalu memberitahukan kalau Kage baik-baik saja. Dia mengatakan kalau Kage sudah melakukan sebuah kesepakatan dengan Bebin. Untuk menjalankan sebuah misi penting yang diberikan oleh Bebin. Di tempat yang berbeda terlihat Apias yang tiba-tiba dihadang oleh Bebin. Tanpa banyak bicara mereka pun langsung bertarung. Namun tak butuh waktu lama Apias bisa mengalahkannya dan juga membunuhnya. Setelah itu Apias pun bertekad untuk menjadikan pangeran Bochi menjadi raja. Di dalam istana pangeran Daida memberitahukan kepada sang ibu kalau dia baru saja memecat Apias dan juga Sandeo. Dia juga berkata hendak memindahkan pangeran Bochi. Namun sang ibu langsung menolaknya. Dan mengatakan kalau pangeran Bochi masih bermental seperti anak-anak. Di lain sisi terlihat pangeran Bochi yang mulai membayangkan sebuah petualangan. Dia kemudian bergegas menemui Ratu Hailing dan mengatakan ingin pergi berpetualang. Namun dengan keras sang ibu angkat langsung menolaknya. Dengan mengatakan kalau pangeran Bochi adalah orang tuli yang tidak berdaya. Dan lagi-lagi hal itu kemudian membuat pangeran Bochi sangat bersedih. Namun pangeran Bochi tak mau menyerah. Dia kemudian mulai mempersiapkan barang-barangnya dan hendak melarikan diri. Namun sayangnya dia dihadang oleh para prajurit. Tak habis pikir pangeran Bochi kemudian mulai turun dari menara kamarnya. Dengan hanya menggunakan kain-kain yang disambungnya menjadi tali. Sang Ratu yang melihat itu pun sangat panik. Dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk menarik pangeran Bochi. Namun sayangnya tali buatannya malah terputus. Dan membuat pangeran Bochi langsung terjatuh. Ratu Hailing yang sangat panik kemudian langsung mendatangi pangeran Bochi. Dan juga mengeluarkan sihirnya. Dengan sekuat tenaga dia kemudian coba menyembuhkan pangeran Bochi. Dan ternyata Ratu Hailing juga lah orang yang sudah menyembuhkan luka-luka pangeran Bochi sebelumnya. Setelah berhasil menyembuhkan pangeran Bochi, Sang Ratu pun langsung jatuh pingsan. Di saat tersadar Sang Ratu pun kembali mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan pangeran Bochi. Yang mana pada awalnya pangeran Bochi bersikap sangat cuek setelah kematian ibu kandungnya. Walau Ratu Hailing sudah mencoba akrab untuk mendekatinya. Hingga pada suatu saat pangeran Bochi melihat seekor ular berkepala dua yang sedang terluka. Ular itu kemudian langsung menggigiknya. Melihat itu Ratu Hailing kemudian langsung menendang ular itu. Namun anehnya pangeran Bochi malah menangis semakin keras sembari menunjuk kepada ular itu. Melihat itu Ratu Hailing lantas coba menyembuhkan ular itu menggunakan sihirnya. Sejak kejadian itu pangeran Bochi pun mulai membuka hatinya kepada Ratu Hailing. Dia juga selalu bermain dengan ular yang diselamatkannya itu. Hingga suatu saat Sang Ratu melahirkan seorang adik bagi pangeran Bochi yang tak lain adalah pangeran Daedah. Pada keesokan paginya pangeran Bochi mendapat kabar bahagia. Ratu Hailing memberikan izin kepada pangeran Bochi untuk pergi berpetualang. Namun pangeran Bochi hanya akan pergi menuju rumah keluarga Sang Ratu. Dan segera pulang setelah itu. Ratu Hailing juga memerintahkan Domas dan juga seorang pelayan bernama Hokuro untuk menemani dia. Pangeran Bochi yang sangat senang pun langsung mencium Sang Ratu. Setelah itu mereka pun segera berangkat dan memulai petualangan mereka. Namun sesaat kemudian Sang Ratu mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Dia merasa tak akan bertemu lagi dengan pangeran Bochi. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Di saat Raja Bos pertama kali memperkenalkan Domas kepada pangeran Bochi. Dan juga memintanya untuk menjadi guru bagi pangeran Bochi. Setelah itu Domas pun hendak mengajarkan semua keahlian pedang yang dia tahu kepada pangeran Bochi. Pada latihan pertamanya Domas meminta pangeran Bochi untuk melakukan push up seribu kali. Tapi apadah ya sekali saja pangeran Bochi bahkan tak bisa melakukannya. Namun walau begitu Domas selalu memberikan semangat kepada pangeran Bochi. Di lain waktu Domas juga belajar menggunakan bahasa isyarat dari Ratu Hailing. Sang Ratu juga meminta Domas untuk berbicara kepada pangeran Bochi menggunakan bahasa isyarat yang sudah diajarkannya. Awalnya Domas sangat ragu dengan kemampuan bahasa isyaratnya. Namun tanpa diduga pangeran Bochi bisa mengerti dengannya dan juga sangat senang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat terharu dan mulai menangis. Pangeran Bochi yang melihat itu kemudian berusaha menenangkannya. Dan bahkan coba berbicara kepada Domas layaknya orang normal. Domas lantas berkata agar jangan mengkhawatirkannya. Dan meminta pangeran Bochi untuk menjadi dirinya sendiri apa adanya. Saat itu Domas juga berjanji kalau dia akan selalu menjaga pangeran Bochi. Tak lama kemudian Ratu Hailing dikabari kalau penilai dari komite peringkat raja-raja sudah tiba di kerajaan mereka. Yang mana sang penilai datang untuk menetapkan peringkat raja baru setelah kematian Raja Bos. Sementara itu di dalam kamarnya sang cermin ajaib kembali mempengaruhi pangeran Daida. Dia berkata kalau pangeran Daida harus tegas untuk menyingkirkan semua masalah yang akan muncul di masa depan. Dan salah satunya adalah orang-orang yang ingin menggunakan pangeran Bochi untuk melakukan pemberontakan. Sang cermin ajaib lalu berkata kalau perintah untuk membunuh pangeran Bochi sudah dikeluarkan. Dia juga menyarankan pangeran Daida untuk mengambil kekuatan yang ada di tubuh Raja Bos yang sudah meninggal. Namun pangeran Daida menolaknya dan hanya ingin berkuasa menggunakan kekuatannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, APS yang sudah dipecat oleh pangeran Daida bertemu dengan sang penilai dari komiti peringkat Raja-Raja. Sang penilai berkata kalau posisi Raja Bos di peringkat pertama tak akan tergantikan jika saja dia masih hidup. Namun APS tak terlalu memperdulikan hal itu. Dia berkata kalau setiap Raja yang menduduki peringkat pertama dapat memilih satu harta yang berasal dari berangkas Tuhan. Namun mereka semua selalu memilih harta karun yang sama. Dan setelah itu mereka pun menghilang dan juga kehilangan akal mereka. Di tempat yang berbeda terlihat pangeran Bochi bersama Domas dan Hokuro sedang dalam perjalanan. Tak lama berselang mereka pun sampai di sebuah kota yang sangat ramai. Domas kemudian meminta Hokuro untuk menjaga pangeran Bochi. Sementara dirinya akan membeli beberapa perlengkapan mereka. Namun sesaat kemudian pangeran Bochi langsung berlari berkeliaran di tempat itu. Dia lalu menonton sebuah pertunjukan bersama anak-anak lainnya. Semua orang pun sangat terkejut di saat pangeran Bochi memberikan sumbangan koin emas untuk pertunjukan itu. Tak lama kemudian Hokuro akhirnya berhasil menemukan pangeran Bochi yang sedang tertidur. Namun dia langsung tersadar kalau tas yang dibawa pangeran Bochi sudah menghilang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat marah. Pangeran Bochi lantas meminta maaf atas kesalahannya. Tapi Domas berkata kalau mereka lain bertanggung jawab atas hal itu. Kendati demikian Domas meminta pangeran Bochi untuk belajar dari kejadian itu. Tak berhenti sampai disitu Hokuro berkata kalau ada benda yang sangat penting di dalam tas pangeran Bochi. Yang mana di dalamnya ada surat dari Ratu Hailing yang ditujukan untuk orang tua Sang Ratu. Namun anehnya Domas yang mendengar itu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Di tempat yang berbeda terlihat pangeran Daida yang baru saja kalah melawan monster penguji peringkat Raja-Raja. Atas hal itu sang penilai kemudian memberitahukan kalau saat ini pangeran Daida berada di peringkat 90. Yang mana hal itu membuat pangeran Daida sangat marah dan juga sangat kecewa. Di lain tempat terlihat pangeran Bochi sedang makan bersama dengan Domas dan Hokuro. Di tempat itu Domas kemudian mulai menanyakan kesetiaan Hokuro kepada atasan mereka. Domas berkata kalau mereka tak punya pilihan atas perintah yang diberikan kepada mereka. Benar atau salah mereka tetap harus melakukannya. Namun Hokuro yang mendengar itu sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Domas. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di jalan mereka dikejutkan saat menemukan tas pangeran Bochi tergeletak begitu saja. Dan anehnya lagi tak ada satu pun barang yang hilang dari dalamnya. Setelah itu di perjalanan mereka pun harus melalui banyak rintangan. Sampai tiba-tiba pangeran Bochi terjatuh ke sebuah lubang gua yang penuh dengan jebakan. Di dalamnya pangeran Bochi bertemu dengan seorang kakek tua yang juga memakai mahkota. Dengan semampunya pangeran Bochi kemudian berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya. Namun si kakek tua itu malah mengatakan banyak hal aneh kepada pangeran Bochi. Di malam harinya sang kakek tua lalu mengajak pangeran Bochi untuk memakan hasil buruannya. Si kakek tua juga memperlihatkan sosok monster besar yang tiba-tiba muncul di hutan itu. Yang mana monster itu mulai mengisap sesuatu dari hewan buruannya. Dan sesaat kemudian sosok monster itu mulai mengeluarkan banyak hewan dari tubuhnya ke hutan itu. Setelah itu sang kakek tua kemudian mengajak pangeran Bochi untuk menari. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada hutan itu. Tapi anehnya setelah itu si kakek tua mulai bertingkah sangat aneh. Dan hendak melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada pangeran Bochi. Pangeran Bochi yang sangat ketakutan pun segera pergi dari tempat itu. Dan beruntungnya dia bertemu dengan domes dan hukur yang juga sedang mencarinya. Namun saat ditanyai pangeran Bochi tak mau bercerita kepada mereka. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan berserat untuk makan malam. Namun secara tiba-tiba seseorang menyerang mereka dari kegelapan. Beruntungnya serangan itu hanya mengenai daging yang hendak dimakan oleh pangeran Bochi. Tapi anehnya saat diperiksa tak ada siapapun di sekitar mereka. Namun domes merasa kalau itu adalah hula bibin setelah melihat pisau yang digunakan untuk menyerang mereka. Pada keesokan paginya pangeran Bochi sangat bersedih. Saat melihat rubah-rubah yang memakan daging makan malamnya sudah tewas. Mereka lantas berpikir kalau pisau yang digunakan untuk menyerang mereka sudah diracuni. Melihat pangeran Bochi yang bersedih hukur kemudian teringat saat dirinya pertama kali bertemu dengan pangeran Bochi. Yang mana dulu pangeran Bochi pernah mengibuk dirinya saat menangis di sebuah makam. Di saat itu hukur juga melihat pangeran Bochi yang selalu mengunjungi makam ibunya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kota. Yang mana di kota itu terdapat sebuah lubang besar berapi yang dikenal sebagai gerbang neraka. Kendati demikian kota itu cukup damai dan sejahtera. Domes berkata kalau Satria dunia bawah terkuat di dunia yang sudah melindungi kota itu. Dari monster-monster yang ada di dunia bawah. Setelah itu domes kemudian memerintahkan hukur untuk mencari penginapan bagi mereka. Sementara dirinya dan pangeran Bochi akan pergi melihat gerbang neraka dari jarak yang dekat. Sesampainya di tempat itu domes kemudian meminta pangeran Bochi untuk melihat lubang berapi itu dari jarak yang sangat dekat. Namun sungguh tak diduga. Tanpa belas kasihan domes langsung mendorong pangeran Bochi ke dalam lubang itu. Setelah itu domes kemudian mulai tertawa. Dan juga menangis di saat dia kembali mengingat pangeran Bochi. Di saat yang bersamaan Ratu Heling juga mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Di lain sisi terlihat pangeran Deda terbangun di sebuah tempat. Sang ibu kemudian memperingatkan dirinya agar tidak membuka kotak Pandora yang ada di tempat itu. Namun apadaya bujuk rayu sang cermin ajaib berhasil membuat pangeran Deda membuka kotak itu. Dan seketika saja kegelapan dari dalam kotak itu langsung menyelamuti seluruh tempat itu. Sesaat kemudian sosok pangeran Bochi juga keluar dari dalam kotak itu. Dan berusaha melindungi sang adik dari kegelapan yang hendak menyerangnya. Pangeran Bochi juga selalu bangkit saat terjatuh di memelindungi dirinya. Sang ibu kemudian berkata kalau pangeran Bochi adalah harapan yang dapat menyelamatkannya. Dan secara tiba-tiba pangeran Deda pun terbangun dari mimpinya. Dengan rasa amarahnya dia kemudian berkata ingin mendapatkan kekuatan sang ayah. Dan setelah itu pangeran Deda kemudian membawa cermin ajaibnya ke sebuah ruang bawah tanah. Sebelumnya kita sudah melihat pengkhianatan yang dilakukan Domas kepada pangeran Bochi. Yang mana dia hendak membunuh pangeran Bochi dengan cara mendorongnya ke dalam lubang gerbang neraka. Namun secara mengejutkan pangeran Bochi bisa selamat dari kejadian itu. Di saat tersadar dia lantas teringat apa yang baru saja terjadi. Yang mana di saat pangeran Bochi terjatuh sebelumnya. Sebuah busur yang ada di dalam tasnya secara aneh bisa menembakkan anak panah ke dinding lubang itu. Hal itu kemudian berhasil menyelamatkan pangeran Bochi. Pangeran Bochi yang sangat penasar lantas coba memperiksa apa yang ada di dalam tasnya itu. Dan betapa terkejutnya dia. Ketika sahabatnya kaget tiba-tiba muncul dari dalam tas itu. Melihat itu pangeran Bochi pun tak bisa menahan tangisnya. Dia kembali mengingat janji kagi yang akan selalu berada di sisi pangeran Bochi apapun yang terjadi. Di tempat itu mereka berdua pun menangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Kagi lalu menceritakan kalau dia selalu berada di sisi pangeran Bochi selama ini. Seperti saat pangeran Bochi terjatuh dari menara kamarnya sebelumnya. Begitu juga ketika tas pangeran Bochi hilang dicuri saat di perjalanan. Dan juga di saat Domas hendak memberikan makanan beracun kepada pangeran Bochi. Ternyata dialah yang sudah melemparkan pisau itu untuk menyelamatkan pangeran Bochi. Dengan berat hati KG mengatakan kalau hidup pangeran Bochi sedang dalam bahaya. Sedangkan itu Bebin lah orang yang sudah memberikan tugas kepada KG untuk mengawal pangeran Bochi. Namun KG masih belum mengetahui apa yang sedang direncanakan Bebin di dalam pikirannya. Mereka juga belum mengetahui siapa yang akan menghianati pangeran Bochi. Karena hal itulah dia selalu bersembunyi dan bahkan merahasiakannya dari pangeran Bochi. Agar KG bisa mengungkap siapa orang yang ingin berhianat kepadanya. Sesaat pangeran Bochi sangat bersedih di saat mengingat janji Domas yang akan selalu menjaganya. KG kemudian berusaha menyemang hatinya. Setelah itu KG lalu mengajak pangeran Bochi untuk turun ke dasar lubang itu. Yang mana disana akan ada seseorang yang bisa membuat pangeran Bochi menjadi raja terkuat yang pernah ada. Dan orang itu sekarang tinggal di dunia bawah. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Terlihat pangeran Daida memanggil Domas dan menanyakan kenapa Domas memilihnya menjadi raja. Domas lantas beralasan kalau Bebin pangeran Bochi akan terlalu berat jika menjadi raja. Dia juga berkata kalau pangeran Daida yang lebih layak menjadi raja. Namun jawaban itu malah membuat pangeran Daida sangat marah. Dia malah menganggap Domas seorang pengejut. Dan juga pengkhianat terhadap muridnya sendiri yaitu pangeran Bochi. Kemaraan itu tak lepas karena latih tanding pangeran Daida melawan Domas sebelumnya. Yang mana pada saat itu pangeran Daida berpikir kalau dia sudah menemukan seseorang yang bisa dipercayainya. Pangeran Daida sebenarnya sangat menghargai kemampuan Domas. Dia juga sempat berharap Domas bisa menjadi tangan kanannya suatu saat nanti. Namun kini hal itu tak bisa terwujud lagi. Pangeran Daida lantas berkata kalau dia mempunyai misi penting untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tugas tersebut hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercayainya. Mendengar itu Domas langsung menawarkan dirinya untuk melakukan tugas apa saja. Agar dirinya bisa mendapat kembali kepercayaan pangeran Daida. Kembali lagi bersama pangeran Bochi dan juga Kage. Kage lalu memberikan sebuah mahkota kain yang dibuatnya kepada pangeran Bochi. Namun semburan api dari lubang itu malah menerbangkan mahkota itu ke atas sebuah tengkorak manusia tak jauh dari mereka. Dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat banyak tulang belulang manusia di tempat itu. Secara tiba-tiba gas misterius juga mulai keluar dari dalam lubang itu. Mereka berdua kemudian coba menyelamatkan diri. Namun sayangnya mereka tak sanggup lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Di saat yang bersamaan dua orang berkuda kemudian datang mendekati mereka. Kedua orang misterius itu kemudian membawa pangeran Bochi dan juga Kage pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat pangeran Daida berjalan menuju ruang bawah tanah yang ada di kastil kerajaan. Pangeran Daida kemudian bertanya siapa sebenarnya sang cermin ajaib yang selalu berbicara kepadanya itu. Sang cermin ajaib lantas berkata kalau dia adalah sekutu yang sudah bersumpah untuk berbagi suka dan duka dengan raja bos. Tak lama berselang mereka pun sampai di dasar ruang bawah tanah itu. Di tempat itu terdapat sebuah pintu yang sangat besar. Pangeran Daida kemudian dikejutkan dengan dua orang penjaga tempat itu. Yang mana mereka adalah pelayan setia raja bos yang akan membantu pangeran Daida. Di saat pintu besar itu dibuka pangeran Daida pun sangat terkejut. Ketika dia melihat banyak sosok monster yang dibekukan di dalam tempat itu. Dia pun semakin dikejutkan lagi. Di saat dia melihat tubuh ayahnya yaitu raja bos juga dibekukan di dalam tempat itu. Sesaat kemudian kedua pelayan itu mulai menyalakan sebuah mesin penggilingan. Mereka kemudian menghancurkan tubuh raja bos menggunakan alat itu. Hal itu kemudian sangat mengejutkan pangeran Daida. Namun sang cermin ajaib berkata kalau semuanya baru saja dimulai. Sedangkan di sisi lain terlihat apias yang juga mulai memasuki tempat itu. Dia kemudian teringat di saat dirinya berlatih di depan raja bos. Dia juga berhasil mengalahkan seekor monster burung di depan seorang wanita yang duduk di singgah sana. Sesaat kemudian apias pun sampai di depan pintu besar yang baru saja dimasuki oleh pangeran Daida. Sementara itu sang cermin ajaib lalu membawa pangeran Daida ke suatu tempat. Yang mana di tempat itu terdapat cermin yang sangat banyak. Sang pelayan lalu memasukkan tubuh raja bos yang sudah dihancurkan ke dalam sebuah bola besi. Sesaat kemudian cahaya matahari pun mulai masuk melalui celah yang ada di tempat itu. Cermin-cermin itu kemudian mulai memantulkan dan memusatkan sinar matahari untuk memanaskan bola besi itu. Setelah itu sang pelayan lalu membuka bola besi itu dan mendapati sebuah telur di dalamnya. Dan secara mengejutkan telur itu mulai menetas. Dari dalamnya keluar seekor burung merah yang tiba-tiba saja membesar. Burung itu lalu hendak menyerang pangeran Daida. Tapi kedua pelayan itu dengan cepat langsung menangkapnya. Mereka juga langsung memenggal kepala burung itu dan juga membakar tubuhnya. Setelah itu mereka lalu mengambil sebuah permata dari abu pembakaran tubuh burung itu. Dan kemudian mencampurkannya dengan darah yang berasal dari kepalanya. Sang cermin ajaib kemudian meminta pangeran Daida untuk meminumnya. Dengan begitu dia akan memiliki kekuatan ayahnya Raja Bos. Yang merupakan kekuatan terkuat di dunia. Namun secara mengejutkan di saat hendak meminumnya pangeran Daida berubah pikiran. Hal itu kemudian sangat mengejutkan sang cermin ajaib. Dia lalu mulai mengingatkan pangeran Daida akan peringkat yang baru saja didapatnya. Yang mana hal itu membuat pangeran Daida sangat marah. Pangeran Daida lantas berkata. Kalau dia akan berusaha lebih keras lagi tak peduli berapa lama waktu yang dia butuhkan. Pangeran Daida sendiri merasa kalau dia tak bisa melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan kekuatan. Namun sang cermin ajaib kembali membujuknya. Dan mengatakan apa yang didapat pangeran Daida dari minuman itu tak ternilai harganya. Dia juga berkata dengan kekuatan yang didapatnya pangeran Daida bisa menjadi Raja di seluruh dunia. Tapi pangeran Daida masih tetap pada keputusannya. Dia bahkan bertanya kenapa tidak sang cermin ajaib atau kedua pelayan di tempat itu saja yang meminumnya. Sang cermin ajaib lantas beralasan kalau remuan itu hanya akan berdampak pada pangeran Daida sebagai keturunan Raja Bos. Sejenak pangeran Daida lantas teringat dengan pesan Bebin kepadanya. Yang mana Bebin pernah berkata. Kalau tak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan kekuatan. Bebin juga berpesan agar pangeran Daida tidak tertipu dengan orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan oleh dirinya sendiri. Mengingat itu pangeran Daida kemudian memutuskan untuk tidak meminum ramuan itu. Namun secara mengejutkan kedua pelayan itu tiba-tiba hendak menangkap pangeran Daida. Beruntungnya pangeran Daida bisa mengalahkan mereka berdua. Pangeran Daida kemudian memperingatkan sang cermin ajaib agar tidak macam-macam dengannya. Dia berkata kalau dirinya akan mencapai peringkat pertama dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu pangeran Daida langsung membuang ramuan itu. Di tempat yang berbeda terlihat Hokuro yang baru saja bertemu dengan Domas. Dia kemudian bertanya di mana pangeran Bochi berada. Namun Domas malah berkata kalau pangeran Bochi sudah hilang. Hokuro yang mendengar itu lantas tak percaya begitu saja. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian memberitahukan misinya sebenarnya yang ingin membunuh pangeran Bochi. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Hokuro. Dan juga membuatnya sangat marah. Dia juga sangat bersedih saat kembali mengingat saat-saat bersamanya dengan pangeran Bochi. Dengan rasa amarannya, Hokuro kemudian langsung menyerang Domas. Namun Domas sama sekali tak mau bertarung melawan Hokuro. Tak ada pilihan lagi, Domas kemudian hanya membuat Hokuro pingsan. Dia juga langsung memotong tangannya yang baru saja terluka diserang oleh Hokuro. Yang juga merupakan tangan yang sama digunakannya untuk membunuh pangeran Bochi. Di tempat yang berbeda, terlihat pangeran Bochi bersama Kage sudah sampai di sebuah istana. Mereka kemudian dibawa ke hadapan seorang raja di tempat itu. Sang raja pun cukup terkesan. Melihat pangeran Bochi dan Kage yang tak mati setelah terkena gas terkutuk sebelumnya. Namun setelah diperiksa, dia tak heran lagi karena pangeran Bochi dan Kage ternyata sudah dikutuk sebelumnya. Dia berkata kalau pangeran Bochi adalah raksasa yang sudah diambil kekuatannya. Sedangkan Kage adalah klien bayangan yang sudah berubah wujud karena membenci Tuhan. Setelah itu, dia kemudian membangunkan mereka berdua. Dan tanpa diduga, sang raja ternyata mengenali pangeran Bochi sebagai anak raja bos. Dia juga sudah tahu kalau raja bos sudah meninggal. Begitu juga tentang pangeran Daida yang menjadi raja menggantikan pangeran Bochi. Dia kemudian mulai mengejek dan juga mentertawai pangeran Bochi. Apalagi di saat melihat Kage yang menjadi penerjemah bagi pangeran Bochi yang tak bisa berbicara dan juga tak bisa mendengar. Hal itu kemudian membuat Kage sangat kesal. Kage lalu memberitahukan tujuan mereka datang ke tempat itu. Yang mana mereka sedang mencari seseorang yang bisa membuat orang lemah menjadi seorang raja. Namun Kage tiba-tiba lupa di saat hendak mengatakan nama orang itu. Kage mengatakan kalau mereka mencari orang itu untuk menjadikan pangeran Bochi menjadi orang yang terkuat. Dan lagi-lagi di saat melihat pangeran Bochi yang lemah dengan segala kekurangannya. Sang raja kembali mentertawainya. Sang raja kemudian memberitahukan kalau orang yang mereka cari adalah dirinya. Yang tak lain adalah raja desa sang penguasa dunia bawah. Yang juga merupakan raja peringkat kedua pada peringkat raja-raja. Hal itu kemudian sangat mengejutkan mereka berdua. Kage lalu meminta raja desa untuk membuat pangeran Bochi menjadi lebih kuat lagi. Namun raja desa ingin melihat kemampuan pangeran Bochi terlebih dahulu. Dia kemudian memerintahkan salah satu prajurit terkuatnya. Yaitu komandan pasukan Satria Dunia Bawah untuk menguji kemampuan pangeran Bochi. Pasukan dunia bawah sendiri sudah terkenal akan kekuatannya di seluruh kerajaan. Mereka juga akan mengejar para monster yang kabur dari dunia bawah sampai ke ujung dunia. Dan bahkan tak segan-segan untuk membunuhnya. Pangeran Bochi kemudian coba menyerang pria itu. Namun semua pukulan pangeran Bochi tak lebih sakit dari gigitan seekor nyamuk bagi pria itu. Hal itu kemudian membuat raja desa cukup kecewa dengan apa yang dilihatnya. KG kemudian memohon untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada pangeran Bochi. Dia berkata kalau pangeran Bochi sangat pandai dalam menghindar. Mendengar itu raja desa lantas meminta komandan pasukannya untuk menyerang pangeran Bochi. Sementara sang komandan sendiri cukup kecewa dengan kemampuan pangeran Bochi sebagai anak raja bos yang sangat terkenal. Dia juga merasa kalau pangeran Bochi lebih baik menyerah saja. Namun tanpa diduga, pangeran Bochi bisa menghindari setiap serangan dari pria itu. Bahkan dengan serangan andalannya sekalipun, pangeran Bochi bisa menghindari semuanya. Kemampuan seperti itu sebenarnya sudah dilatih pangeran Bochi sejak lama. Yang mana dia selalu menghindari serangan ular-ular bebin untuk keluar dari dalam istana. Hal itu kemudian sangat mengejutkan sang komandan. Dia pun berubah pikiran dan sangat terkesan dengan kemampuan pangeran Bochi. Namun tidak dengan raja desa yang tampak bosan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Secara mengejutkan, dia mengatakan kalau dia tak bisa membuat pangeran Bochi menjadi kuat. Raja desa berkata kalau pangeran Bochi tak akan bisa mengalahkan musuhnya dengan cara seperti itu. Pangeran Bochi bahkan tak memiliki kemampuan dasar untuk bertarung. Dia lalu menyarankan pangeran Bochi untuk menyerah dan mencari gaya hidup lain. Semua perkataan itu kemudian sangat mengejutkan Kage. Dia terus memohon namun raja desa terus menolaknya. Namun Kage tiba-tiba teringat dengan sebuah surat rekomendasi pangeran Bochi yang dibawanya. Dia kemudian langsung memberikan surat itu kepada raja desa. Namun di saat membaca surat itu, raja desa langsung merobeknya. Setelah itu mereka berdua lalu dilempar keluar dari dalam istana itu. Hal itu kemudian membuat pangeran Bochi sangat bersedih. Dia lalu meminta maaf karena sudah mengecewakan Kage. Namun Kage mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu kemudian membuat pangeran Bochi kembali bersemangat. Dia juga yakin kalau suatu saat dirinya pasti akan menjadi lebih kuat. Pangeran Bochi kemudian coba membuktikan kepada Kage dengan coba mengangkat sebuah batu. Namun apadaya usahanya sia-sia. Tak menyerah begitu saja pangeran Bochi kembali coba mengangkat batu yang lebih kecil. Namun walau sudah mengerahkan semua tenaganya, pangeran Bochi masih belum bisa mengangkatnya. Hal itu kemudian membuatnya kembali sangat bersedih. Kage kemudian berusaha menyemangati pangeran Bochi dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba sang komandan yang dilawan oleh pangeran Bochi sebelumnya menghentikan mereka. Dia lalu berkata kalau orang yang mereka cari sebenarnya bukanlah Raja Desa. Melainkan pangeran Despa yang tak lain adalah adik Raja Desa. Dan sejak awal Raja Desa hanya bermain-main dengan mereka. Tapi kesalahan sebenarnya ada pada Kage yang tak mengingat nama pada surat rekomendasi yang diberikan Bebin kepadanya. Sang komandan kemudian berkata kalau Raja Desa sebenarnya sedang berselisih dengan adiknya pangeran Despa. Sang komandan juga mengatakan kalau dia sangat iba kepada pangeran Bochi. Karena hal itulah dia ingin melihat pangeran Bochi tumbuh menjadi orang yang terkuat. Setelah menerima kembali surat itu, mereka kemudian segera pergi untuk menemui pangeran Despa. Di tempat lain terlihat pangeran Daida yang baru saja membuang ramuan yang diberikan Sang Cermin Ajaib kepadanya. Namun Sang Cermin Ajaib berkata, kalau hal itu bisa dimaklumi mengingat sifat pangeran Daida yang sangat idealis dan juga sangat ambisius. Sang Cermin Ajaib kemudian mengatakan kalau pangeran Daida adalah kubu-kubu yang terjerat di jaring laba-laba buatannya. Yang juga tak akan pernah lepas dari rencananya. Namun pangeran Daida berkata kalau dia tak ada maksud lain menolak bantuan Sang Cermin Ajaib. Hanya saja dia ingin menjadi lebih kuat lagi dengan kemampuannya sendiri di usianya yang masih sangat muda. Dan ternyata semua kebencian pangeran Daida kepada pangeran Bochi sudah dimulai sejak dia masih kecil. Yang mana dia berpikir kalau sang ibu lebih sayang dan peduli kepada pangeran Bochi dibandingkan dirinya. Begitu juga ketika sang ayah memilih pangeran Bochi untuk menjadi raja dalam surat wasiatnya. Pangeran Daida merasa kalau dialah yang lebih layak menjadi raja. Setelah semua latihan dan kerja kerasnya selama ini. Namun Sang Cermin Ajaib malah mentertawai ambisi dan tekat kuat pangeran Daida. Di saat yang bersamaan secara tiba-tiba Apias pun muncul di tempat itu. Hal itu kemudian sangat mengejutkan pangeran Daida. Karena dia berpikir kalau Bebin sudah membunuhnya. Dan tanpa banyak bicara Apias selalu hendak membunuh pangeran Daida. Namun tiba-tiba Sang Cermin Ajaib langsung menghentikannya. Di saat mendengar suara Sang Cermin Ajaib lantas membuat Apias sangat terkejut. Dia juga mulai berpikir kalau itu adalah suara dari Nona Miranjo. Dan benar saja Sang Cermin Ajaib mengiakannya dan juga mengenali Apias. Sesaat Apias kemudian teringat dengan masa lalunya. Yang mana dulu Raja Bos pernah membawa dirinya ke sebuah tempat di mana para monster-monster dibekukan. Di tempat itu mereka lalu bertemu dengan seorang wanita bertudung yang tak lain adalah Nona Miranjo. Miranjo kemudian memanggil Apias dan mengatakan kalau dia akan mengubahnya. Dan sesaat kemudian seekor monster langsung menyerang Apias. Setelah itu Apias lalu bertanya kenapa Nona Miranjo ada di dalam Cermin itu. Namun Miranjo tak ingin menjawabnya. Dia kemudian bertanya apa yang baru saja dilakukan oleh Apias. Apias lantas menjawab kalau dia hanya menjalankan perintah Raja Bos untuk menjadikan Pangeran Boci menjadi Raja. Namun Miranjo malah berkata. Kalau Apias hanya ingin melindungi dirinya dibalik perintah Raja Bos dengan membunuh Pangeran Daida. Miranjo kemudian berkata kalau Pangeran Daida sangat berharga baginya. Dia juga meminta Apias agar jangan sampai melukainya. Setelah itu Miranjo kemudian membisikkan sesuatu kepada Apias. Yang mana di saat mendengar itu membuat Apias sangat terkejut. Sementara Pangeran Daida yang melihat mereka tak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Melihat ada kesempatan Pangeran Daida kemudian hendak membunuh Apias. Namun Sang Cermin Ajaib langsung menghentikannya. Dan mengatakan kalau Apias sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Di saat yang bersamaan juga Apias langsung meminta maaf kepada Pangeran Daida atas apa yang sudah dilakukannya. Namun Pangeran Daida tak mau percaya begitu saja. Melihat itu Miranjo kemudian terus memohon kepada Pangeran Daida. Sampai akhirnya Pangeran Daida pun luluh dan menurunkan senjatanya. Namun secara tiba-tiba Apias langsung memukul Pangeran Daida sampai pingsan. Setelah itu mereka mengumpulkan kembali ramuan yang sudah dibuang oleh Pangeran Daida sebelumnya. Mereka kemudian membuat Pangeran Daida meminum ramuan itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Miranjo lantas berkata kalau dia sebenarnya ingin melakukan hal itu lebih awal. Namun sayangnya dia tak bisa melakukannya karena ular-ular Bebin selalu mengawasi dari kegelapan. Begitu juga dengan Bebin yang selalu melindungi Pangeran Daida. Namun pada akhirnya Bebin terjerumus ke dalam rencana Miranjo. Yang mana pada saat itu Miranjo mempengaruhi Pangeran Daida untuk membunuh Apias. Sementara Bebin yang diperintahkan oleh Pangeran Daida untuk membunuh Apias tentu saja tak bisa melakukannya. Hal itu dikarenakan Apias adalah orang terkuat dari ke-6 pengawal kerajaan. Alhasil Bebin pun tewas di saat bertarung melawan Apias. Setelah itu Miranjo kemudian mengatakan. Kalau ramuan itu sebenarnya bukanlah ramuan untuk meningkatkan kekuatan Pangeran Daida. Di sisi lain terlihat Pangeran Boci dan juga KG sudah sampai di pusat kota. Sesaat berselang mereka pun sampai di rumah Pangeran Despa. KG pun sempat berpikir kalau mungkin orang yang mereka temui akan bertampang sangar dan juga kejam. Namun sungguh tak diduga. Pangeran Despa yang mereka temui ternyata pria tampan dan ramah yang sangat berbeda dengan kakaknya Raja Desa. Sementara di sisi lain terlihat Pangeran Daida sudah meminum habis ramuan yang dibuat oleh Miranjo. Setelah itu dia lalu mulai membacakan sebuah mantra kepada Pangeran Daida. Seketika saja mantra itu langsung bereaksi kepada Pangeran Daida. Apeas yang melihat itu pun sangat terkejut. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan sesaat kemudian Pangeran Daida pun langsung terbangun dari tidurnya. Sementara itu KG mulai menjelaskan tujuan mereka datang menemui Pangeran Despa. KG juga memberikan surat rekomendasi Pangeran Boci yang diberikan oleh Bibin. KG menjelaskan kalau surat itu sudah diropik oleh Raja Desa sebelumnya. Pangeran Despa lantas berkata kalau kakaknya Raja Desa sangat iri kepadanya. Hal itu dikarenakan sifat-sifat kebaikan dan kebijaksanaan Pangeran Despa yang tak ada pada Raja Desa. Begitu juga dengan ketampanan Pangeran Despa yang tak dimiliki oleh sang kakak. Raja Desa juga sampai menghancurkan patung dirinya yang dibuat oleh warga kota untuk menghormatinya. Bahkan Pangeran Despa tak jarang melihat sang kakak menangisi tampangnya sendiri di depan sebuah cermin. Setelah itu KG kembali menanyakan keahlian Pangeran Despa yang bisa membuat semua orang menjadi kuat. Pangeran Despa lantas berkata kalau semua itu tidaklah benar. Karena untuk membuat seseorang menjadi kuat dia harus mempunyai keberanian di dalam dirinya. Pangeran Despa sendiri pernah mengenal seseorang yang selalu diejek dan diremehkan oleh semua orang. Kendah tidak demikian pria itu sangat yakin dengan dirinya dan terus melangkah maju. Dan tanpa disadari orang-orang mulai mengikutinya. Dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan dengan pria itu sebagai rajanya. Sementara Pangeran Despa sendiri hanya memberikan saran kepada orang itu untuk bertambah kuat. Dengan penuh semangat KG lalu meminta Pangeran Despa memberikan saran kepada Pangeran Boci untuk menjadi lebih kuat. Mendengar itu Pangeran Despa tak serta-merta langsung menerima Pangeran Boci sebagai muridnya. Dia lalu meminta bayaran kepada KG. KG lalu memberikan koin emas yang sudah dititipkan oleh Bebin kepadanya. Namun sayangnya Pangeran Despa merasa kalau hal itu masih belum cukup. Tak punya pilihan lagi, KG lantas mengeluarkan semua barang dan harta karun yang sudah diambilnya dari kastil Pangeran Boci. Di saat melihat setumpuk batu permata yang cukup berharga, Pangeran Despa pun langsung menerimanya. Hal itu kemudian membuat Pangeran Boci dan KG sangat senang. Dengan penuh keramahan, Pangeran Despa lalu membawa mereka berdua masuk dan tinggal di rumahnya. Namun KG tak langsung percaya dan menanyakan keseriusan Pangeran Despa untuk membuat Pangeran Boci menjadi kuat. Mendengar itu Pangeran Despa kemudian berkata kalau dia bisa melihat yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Perlahan dia mulai memegang kedua tangan Pangeran Boci dan mulai merasakannya. Namun tiba-tiba Pangeran Despa sangat terkejut. Dia menyadari kalau Pangeran Boci tak memiliki kekuatan fisik sama sekali. Pangeran Despa sangat tak menyangka ada orang yang seperti itu. Dengan berat hati dia lalu berkata, sekuat apapun Pangeran Boci berlatih dia tak akan bisa bertambah kuat. Terlebih lagi menjadi seperti ayahnya Raja Bos. Pangeran Boci yang mendengar itu pun merasa sangat putus asa dan hendak pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Pangeran Despa langsung menghentikannya. Dia berkata akan tetap melatih Pangeran Boci karena sudah menerima bayaran dari mereka. Pangeran Despa mengatakan meski tanpa kekuatan Pangeran Boci memiliki banyak potensi. Dan dengan potensi itu dia akan membuat Pangeran Boci menjadi lebih kuat dari siapapun. Mendengar itu kemudian membuat KG sangat senang. Pangeran Despa lalu meminta mereka bersiap-siap untuk latihan pada esok harinya. Namun di malam harinya mereka sangat dikejutkan melihat muka Pangeran Despa yang sudah bambak belur. Hal itu dikarenakan dia baru saja bertengkar saat berada di sebuah bar. KG lantas tersadar kalau Pangeran Despa sebenarnya orang yang lemah. Pangeran Despa yang mendengar itu pun sangat kesal. Dia lalu meminta mereka beristirahat dan membersihkan rumah esok paginya sebelum berlatih. Sebelum tertidur KG lalu meminta Pangeran Boci untuk fokus dengan latihannya. Sementara membereskan dan membersihkan rumah akan menjadi urusannya. Namun pada keesokan paginya, Pangeran Boci bangun lebih dulu dan mulai membersihkan rumah itu. Dengan penuh semangat dia juga mulai memasak untuk mereka. Namun sungguh tak diduga, Pangeran Despa dan KG langsung terbangun di saat mencium aroma masakan Pangeran Boci yang sangat menyengat. Setelah itu, Pangeran Boci lalu mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Mereka berdua pun tak bisa berkata apa-apa. Di saat melihat Pangeran Boci memasak semuanya dalam bentuk yang utuh. Namun anehnya mereka melihat Pangeran Boci memakan masakannya sendiri terlihat sangat lejat. Atas hal itu, kagetan Pangeran Despa lantas mencobanya. Dan sungguh tak diduga, masakan Pangeran Boci seperti racun yang langsung membuat mereka berdua terkapar. Setelah itu, Pangeran Despa kemudian tersadar akan sesuatu. Dia berkata kalau Raksasa adalah makhluk sebesar gunung yang memerlukan makanan porsi seribu orang dalam satu hari. Mereka juga bisa minum sebanyak air danau. Pangeran Despa kemudian memberitahukan kepada KG kalau Pangeran Boci sebenarnya adalah anak Raksasa. Yang memiliki kekuatan ribuan kali dari kekuatan manusia. Namun anehnya Pangeran Boci malah memiliki tubuh yang sangat kecil. Kendah tidak demikian, Pangeran Boci masih memiliki kesamaan dengan Raksasa pada umumnya. Yang mana mereka sama-sama pemakan hebat yang memakan semuanya secara utuh. Karena itulah perut mereka sangat keras dan tak mudah untuk diracuni. Mendengar itu kemudian membuat KG tersadar dan sangat terkejut. Mereka berdua pun bertekad untuk tidak membiarkan Pangeran Boci kembali memasak. Karena nyawa mereka berdua yang akan menjadi taruhannya. Tak lama berselang, Pangeran Despa lalu membawa Pangeran Boci ke sebuah ruangan. Yang mana di tempat itu terdapat banyak senjata. Pangeran Despa berkata kalau Pangeran Boci harus mengenali dirinya sendiri sebelum musuhnya. Sementara setiap manusia bisa mengenali dirinya di saat mereka memegang sebuah senjata. Pangeran Despa kemudian mengatakan kalau dia sudah mempunyai saran senjata untuk Pangeran Boci. Namun walau begitu dia ingin Pangeran Boci yang memilih senjatanya sendiri. Pada awalnya Pangeran Boci sangat bingung memilih senjata yang cocok baginya. Dia kemudian coba mengangkat sebuah kapak yang cukup kecil. Namun senjata itu masih terlalu berat baginya dan hampir saja melukainya. Sesaat perhatian Pangeran Boci terhalikan dengan sebuah senjata yang terletak cukup tinggi di tempat itu. Dengan yakin Pangeran Boci kemudian menjatuhkan pilihannya kepada senjata itu. Pangeran Despa lantas mengatakan kalau senjata itu memang sangat cocok dengan Pangeran Boci seperti harapannya. Dan mulai sekarang tak ada lagi yang mampu menandingi Pangeran Boci. Karena dia akan mengajari semua ilmu dan teknik yang diketahuinya kepada Pangeran Boci. Satu minggu pun sudah berlalu. Pangeran Despa terus melatih Pangeran Boci di dalam tempat itu. Sementara KG selalu menunggu di luar. Dan bertugas membawa Pangeran Boci yang sudah kelelahan untuk beristirahat. Di saat makan bersama KG lalu bertanya kenapa latihannya sangat dirahasiakan bahkan darinya. Mendengar itu Pangeran Despa kemudian menjawab. Kalau Pangeran Boci harus konsentrasi untuk mengasah pikiran dan juga kemampuannya. Dia lalu meminta KG untuk menghibur Pangeran Boci tanpa banyak bertanya. Di saat tertidur KG melihat telapak tangan Pangeran Boci yang penuh dengan luka. Pada keesokan paginya. Di saat terbangun Pangeran Boci langsung memulai berbagai aktivitas. Dia juga mulai mengatur sedikit waktunya untuk membaca buku. Kendati demikian dia tak lupa ikut membantu KG untuk membersihkan rumah. Pangeran Boci juga masih terus melatih kelincahannya. Dengan menghindari serangan burung-burung gagak di dalam sebuah gua. Sementara Pangeran Despa yang melihat rumahnya sangat bersih di pagi hari tentunya sangat senang. Terlebih lagi dengan adanya hidangan lezat yang sudah dimasak oleh KG untuk mereka. Setelah itu Pangeran Despa lalu membawa Pangeran Boci untuk kembali berlatih. Namun tak lama kemudian, KG sangat dikejutkan di saat mendengar suara ledakan dari dalam tempat latihan itu. Dia yang sangat panik pun langsung memeriksa Pangeran Boci. Dan menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Dengan tatapan serius Pangeran Despa lantas berkata kalau semuanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba pandangan KG teralihkan melalui sedikit celah di pintu ruangan itu. KG pun sangat terkejut. Di saat melihat Pangeran Boci berdiri di depan sebuah batu besar yang baru saja terbelah. Scene lalu berganti. Terlihat Pangeran Daida berjalan menuju singgah sana dan duduk di tempat itu. Pangeran Despa kemudian berkata kalau dia telah mengorbankan anak lagi. Pada awal episode ini, kita akan diperlihatkan dengan Raja Bos yang masih sangat muda. Terlihat dia sedang menemui sosok iblis merah yang sudah kita lihat di saat Raja Bos mati sebelumnya. Sementara Miranjo sendiri bertugas menerjemahkan semua yang dikatakan oleh sang iblis. Kepada sang iblis, Raja Bos selalu mengatakan tujuannya ingin menjadi orang terkuat di dunia. Sang iblis lantas berkata kalau nyawa Raja Bos akan menjadi bayarannya. Namun sang iblis tak bisa memberikan kekuatan yang belum pernah ada. Tapi dia bisa mengambil kekuatan dari kerabat atau keluarga Raja Bos dan memberikan kekuatan itu kepadanya. Sayangnya Raja Bos tak bisa melakukannya karena dia tak memiliki seorang pun keluarga. Sang iblis lantas membalas kalau Raja Bos cukup membuat seorang anak untuk melakukan hal itu. Mendengar itu Raja Bos pun setuju dan akhirnya melakukan persetujuan dengan sang iblis. Beberapa waktu kemudian, Raja Bos bertemu dengan seorang raksasa yang juga dikenal sebagai wanita terkuat di dunia. Tanpa banyak bahasa-bahasa, Raja Bos langsung mengutarakan nyak-nyak untuk menikahi wanita itu dan mendapatkan anak darinya. Namun wanita itu berkata kalau dia hanya menginginkan kekuatan. Raja Bos lalu berkata kalau mimpinya juga sama seperti wanita itu ingin menjadi orang terkuat di dunia. Atas hal itu, mereka lalu bertarung untuk saling menguji kekuatan masing-masing. Namun sesaat berselang, raksasa wanita itu berhasil dikalahkan dan membuatnya mengakui kekuatan Raja Bos. Scene lalu berganti. Beberapa tahun kemudian, terlihat Raja Bos sedang melawan para monster. Dimana pada saat itu, Raja Bos terluka sangat parah dan sudah terpojok. Namun secara tiba-tiba, tubuhnya kembali pulih dan kekuatannya langsung bertambah. Di saat yang bersamaan, Raja Bos akhirnya tersadar kalau anaknya baru saja dilahirkan. Dan tak butuh waktu lama, Raja Bos pun langsung membunuh semua monster di tempat itu. Setelah kemenangan itu, Raja Bos kemudian pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di rumah, Raja Bos melihat putranya yang baru lahir bertubuh sangat kecil. Hal itu juga membuat istrinya sangat bingung. Karena mereka sendiri merupakan klien raksasa yang bertubuh sangat besar. Kendati demikian, dia sangat senang dan juga bahagia karena sudah melahirkan putra mereka. Namun tidak dengan Raja Bos. Melihat putranya yang terlahir seperti itu lantas membuatnya sangat marah. Dia juga sadar kalau itu adalah hasil dari perjanjiannya dengan Sang Iblis Merah beberapa tahun yang lalu. Atas hal itu, Raja Bos selalu bertekad untuk menghentikan perjalanannya menjadi orang yang terkuat di dunia. Kepada semua orang, dia lalu mengatakan akan membangun sebuah kerajaan di desa itu. Hal itu dilakukannya agar dirinya bisa memberikan kehidupan yang aman bagi putranya yang baru lahir. Scene kemudian berganti. Ternyata yang ada di dalam tubuh Pangeran Daida adalah Raja Bos yang sudah dibangkitkan. Sang Cermin lalu menawarkan kepada Raja Bos untuk melihat siapa orang terkuat di dunia saat ini. Ketika melihat orang itu, Raja Bos pun sangat terkejut. Dan juga mulai mentertawainya. Setelah itu, Cermin Miranjo lalu meminta izin kepada Raja Bos untuk membunuh Ratu Hailing. Mendengar itu, Raja Bos lantas teringat janjinya dulu tentang hal itu. Sementara itu, Ratu Hailing sungguh tak berdaya. Di saat mendengar kabar tentang Pangeran Bochi dari Hokuro yang sudah kembali. Sementara itu, Hokuro kembali mengingat di saat dirinya masih bersama dengan Domas setelah pertarungan mereka. Pada saat itu, Domas hendak melarikan diri. Untuk menghindari hukuman karena dia sudah membiarkan Hokuro tetap hidup. Mendengar itu lantas membuat Hokuro sangat marah. Dan mengatakan kalau Domas adalah seorang pengecut. Dia lalu berkata akan melaporkan Domas kepada Ratu Hailing. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian memberitahukan kalau Pangeran Daedaleng sudah memberinya perintah untuk membunuh Pangeran Bochi. Sementara Ratu Hailing sendiri tak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Hal itu juga akan menjadi dilema karena Ratu Hailing juga menyayangi pukterannya Pangeran Daedaleng. Namun setelah mendengar itu, Hokuro tetap bersikeras untuk memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh Domas kepada Pangeran Bochi. Hal itu lantas membuat Domas sangat marah dan hendak membunuh Hokuro. Tapi Hokuro masih tetap pada keputusannya. Dia berkata hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya kepada Ratu Hailing karena dirinya masih hidup. Setelah mendengarkan itu, Domas kemudian melepaskannya dan pergi meninggalkan Hokuro. Sementara Ratu Hailing yang mendengar semua cerita dari Hokuro menjadi sangat marah. Dia juga berjanji akan mencincang habis seluruh tubuh Domas. Di tempat lain terlihat beberapa monster iblis buas dibawa oleh Miranjo ke hadapan Raja Bos. Yang mana para monster itu nantinya akan diperintahkan Miranjo untuk membunuh Ratu Hailing. Sesaat kemudian, Raja Bos lalu memerintahkan Apias untuk menguji kekuatan para monster iblis itu. Namun sungguh tak diduga Apias bahkan tak bisa melawan salah satu dari mereka. Melihat itu, Raja Bos pun langsung turun tangan dan langsung mengalahkan beberapa dari monster iblis itu dalam sekejap. Setelah itu, Raja Bos akhirnya memberikan izin kepada Miranjo untuk membunuh Ratu Hailing. Beberapa waktu kemudian, terlihat Hokuro yang sudah diikat dan hendak dihukum mati. Hal itu juga disaksikan oleh Ratu Hailing dan juga Raja Bos. Dan secara mengejutkan, Domas juga menyelinap ke tempat itu. Sementara itu, Hokuro hanya bisa berpasrah diri. Karena dia akan segera menyusul sang ibu dan pangeran boceng dipikirnya sudah mati. Namun secara tiba-tiba, Domas langsung menyerang para prajurit untuk menghentikan eksekusi itu. Domas juga berhasil menyelamatkan dan melepaskan Hokuro. Tapi tiba-tiba Raja Bos langsung menghentikannya di saat hendak melarikan diri. Di saat melihat orang yang ada di hadapannya, Domas merasakan aura yang berbeda dari pangeran Daida yang dikenalnya. Dan benar saja hanya dengan beberapa pukulan, Domas berhasil dijatuhkan. Setelah itu, Raja Bos kemudian membuka topeng Domas dan memperlihatkan wajahnya kepada semua orang. Seketika saja, Ratu Hailing yang melihat itu tak bisa lagi menahan rasa amarannya. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya Dorsey untuk segera membunuh Domas. Namun secara tiba-tiba, Raja Bos langsung menghentikannya. Dengan mengatakan kalau pangeran Bochi masih hidup. Sebelumnya, di saat Raja Bos bertanya tentang orang terkuat di dunia kepada Cermin Miranjo. Ternyata pangeran Bochi lah yang diperlihatkan oleh sang Cermin sebagai orang terkuat di dunia saat ini. Kemudian kita dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Terlihat ada dua orang prajurit yang sedang menyiksa Mitsuma. Beruntungnya Bebin yang masih sangat muda menghentikan mereka dan menyelamatkan ular itu. Kejadian itu ternyata juga disaksikan oleh Raja Bos dari kejauhan. Tak lama kemudian, Raja Bos selalu menguji kemampuan bertarung Bebin. Namun Bebin sama sekali bukanlah tandingan bagi Raja Bos. Tapi secara mengejutkan, Raja Bos malah mengangkat Bebin menjadi anggota pasukan elit kerajaan. Raja Bos juga menyebut Bebin sebagai manusia ular. Kemudian kita diperlihatkan dengan Bebin pada saat ini. Yang mana dia ternyata berhasil diselamatkan oleh Mitsuma setelah pertarungannya dengan Apeas. Kembali lagi bersama dengan Raja Bos. Dia mengatakan kalau pangeran Bochi sedang berlatih di dunia bawah dan sudah bertambah kuat. Mendengar itu kemudian membuat Domas dan Hokuro sangat terkejut. Karena hal itu, Raja Bos selalu membebaskan Domas dan Hokuro dari hukuman. Namun secara terpaksa mereka harus diusir dari kastil kerajaan. Sebelum mereka pergi, Raja Bos selalu membisikkan sesuatu kepada Domas. Domas yang mendengar itu pun sangat terkejut. Setelah itu, Domas dan Hokuro kemudian segera pergi dari tempat itu. Hokuro lalu bertanya kepada Domas tentang kebenaran pangeran Bochi yang masih hidup. Domas mengatakan kalau dari awal dia sebenarnya tak bisa memastikan kematian pangeran Bochi. Hokuro pun tak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya di saat mengetahui hal itu. Begitu juga dengan Domas yang mulai menangis seakan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Domas selalu memberitahukan kalau yang ada di dalam tubuh pangeran Daida adalah Raja Bos yang sudah dibangkitkan. Namun mereka masih belum mengetahui bagaimana nasib pangeran Daida. Begitu juga dengan bagaimana cara Raja Bos melakukannya. Domas selalu berkata kalau dia akan mengajar cendik pedang yang diketahuinya kepada Hokuro. Karena Domas sangat membutuhkan Hokuro untuk menemaninya pergi ke tempat tujuan mereka. Yang mana Raja Bos sebelumnya memerintahkan Domas untuk masuk ke dunia bawah. Melalui pintu dan jalan rahasia yang ada di bawah kastil kerajaan. Tempat itu juga mengundang datangnya para monster dari dunia bawah. Dan tugas mereka adalah untuk menghancurkan tempat itu. Mendengar itu, Hokuro pun langsung setuju untuk ikut bersama dengan Domas. Di tempat lain, Kagi mulai memikirkan senjata apa dan bagaimana pangeran Bochi bisa membelah sebuah batu yang sangat besar. Namun secara tiba-tiba pangeran Despa dan pangeran Bochi mendatanginya. Pangeran Despa berkata kalau waktunya sudah tiba. Karena pangeran Bochi sudah menguasai semua teknik yang diajarkannya. Scene lalu berganti. Diperlihatkan pangeran Daida yang sebenarnya sedang berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Di tempat itu, pangeran Daida kembali mengingat di saat Apias memukulnya sebelum tak sadarkan diri. Namun saat ini dia sama sekali tak tahu di mana dirinya berada. Di sisi lain terlihat Raja Bos yang menguji sedikit pukulannya kepada Dorsei. Hal itu lantas membuat Ratu Healing dan Dorsei tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai sesaat kemudian Raja Bos membisikkan sesuatu kepada Dorsei. Dan itu membuatnya sangat terkejut. Jermin Miranjo yang melihat itu pun sangat penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Bos. Setelah itu Raja Bos kemudian memberitahukan siapa dia sebenarnya yang ada di dalam tubuh pangeran Daida. Namun awalnya Ratu Healing tak mengerti dengan perkataan Raja Bos. Untuk meyakinkannya Raja Bos kemudian mulai menghancurkan tongkat pemukulnya menggunakan kekuatannya. Raja Bos juga mulai meremasnya. Dan bahkan sampai mengubahnya menjadi sebuah batu permata. Hal itu lantas sangat mengejutkan Ratu Healing. Dan juga semua orang yang ada di tempat itu. Hal itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Raja Bos saat pertama kali bertemu dengan Ratu Healing. Ratu Healing yang sangat panik pun bertanya di mana dan bagaimana keadaan pukulannya pangeran Daida. Namun Raja Bos sama sekali tak tahu di mana pangeran Daida berada saat ini. Karena hal itu Ratu Healing pun sampai jatuh sakit dan harus dirawat. Namun Dorsey yang sedang menjaga Ratu Healing meresahkan ading tidak beres di sekitar mereka. Dan benar saja para monster iblis buat suruhan Meranjo sudah datang untuk membunuh Ratu Healing. Melihat hal itu Dorsey pun bersiap untuk mengadang mereka. Kemudian kita dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Pada saat itu Raja Bos memberhentikan Dorsey sebagai tombak raja atau pengawal pribadi Raja Bos. Hal itu dikarenakan Dorsey akan menjadi pengawal baru Ratu Healing. Namun Dorsey sama sekali tak tahu bahaya apa yang mengancam Sang Ratu. Karena kerajaan mereka sendiri sangat damai berkat perlindungan Raja Bos. Walau begitu Raja Bos tetap memerentahkan Dorsey untuk selalu berada di dekat Ratu Healing untuk sementara waktu. Dorsey bahkan diperbolehkan untuk memutuskan apakah Ratu Healing layak dilindungi. Dengan begitu Raja Bos akan mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun Dorsey yang mendengar itu malah berpikir kalau Raja Bos sudah tak percaya lagi kepadanya. Setelah itu Dorsey kemudian pergi menemui Ratu Healing. Namun Ratu Healing malah berpikir kalau Dorsey bertubuh sangat besar dan juga sangat lusuh. Ratu Healing kemudian meminta Dorsey agar jangan dekat-dekat padanya. Dorsey yang mendengar itu tentu saja tak mengerti dengan maksud perkataan Ratu Healing. Ratu Healing kemudian memperlihatkan Pangeran Boci kepadanya. Dia berkata kalau Pangeran Boci selalu menjauhnya dan seperti mewaspadainya. Karena itulah dia meminta Dorsey jangan dekat-dekat padanya. Karena hal itu akan membuat Pangeran Boci semakin waspada lagi. Setelah itu Ratu Healing kemudian hendak memberikan sepotong kue kepada Pangeran Boci. Namun Pangeran Boci malah berlari menjauh dan selalu mengindar dari Ratu Healing. Ratu Healing pun sangat kelelahan dan tak mengerti lagi bagaimana caranya untuk mendekati Pangeran Boci. Namun secara tiba-tiba Pangeran Boci mencuri kue buatan Ratu Healing dan membawanya pergi ke suatu tempat. Ratu Healing yang melihat itu lantas mengikutinya. Dia kemudian melihat Pangeran Boci membawa kue itu ke makam ibu kandungnya. Dan seakan-akan mengajak sang ibu yang sudah meninggal untuk makan bersama. Sesaat Ratu Healing yang melihat itu pun hanya bisa termenung. Beberapa waktu kemudian Ratu Healing mulai belajar menggunakan bahasa isyarat dari seorang pelayan. Namun pada percobaan pertamanya Ratu Healing masih belum bisa mendekati Pangeran Boci dengan bahasa isyarat yang sudah dipelajarinya. Walau begitu Ratu Healing merasa kalau dirinya masih kurang berlatih. Dia kemudian meminta sang pelayan untuk mengajarinya lebih banyak lagi. Dorsei yang melihat itu pun tersadar bagaimana sifat asli sang ratu. Setelah itu Dorsei kemudian pergi menghadap Raja Bos. Raja Bos selalu berkata kalau sifat Dorsei terlalu baik. Karena itulah Raja Bos memerlukan orang yang bisa menyingkirkan emosinya. Dan juga menjalankan tugasnya dengan tenang seperti Apeas. Setelah itu Raja Bos kemudian bertanya apakah Ratu Healing layak untuk dilindungi. Dengan lantang Dorsei kemudian berkata kalau semua orang layak untuk dilindungi. Begitu juga dengan Ratu Healing. Mendengar itu Raja Bos pun akhirnya memutuskan kalau Dorsei akan menjadi pengawal khusus Ratu Healing untuk seterusnya. Di saat kembali Dorsei melihat Ratu Healing yang sudah akrab dengan Pangeran Boci. Setelah itu Ratu Healing kemudian memperkenalkan Dorsei kepada Pangeran Boci. Sebagai orang yang akan melindungi mereka berdua. Di saat itu mereka juga bermain bersama untuk menghibur Pangeran Boci. Kembali lagi ke masa sekarang. Dengan penuh keyakinan Dorsei pun bertekad untuk selalu melindungi Ratu Healing. Sesaat kemudian para monster iblis itu langsung menyerang Dorsei. Awalnya Dorsei bisa menghadang mereka menggunakan tameng perisanya. Namun ketiga monster itu kembali menyerang Dorsei. Dan bahkan berhasil menggigiknya. Beruntungnya Dorsei masih bisa selamat. Berkat baju jirah besi yang selalu dibakainya selama ini. Salah satu dari monster itu kemudian hendak menerbus masuk ke dalam kamar Ratu Healing. Dengan cepat Dorsei kemudian melempar salah satu tamengnya untuk menjatuhkan monster itu. Dorsei yang sudah semakin terbojok pun tak punya pilihan lagi. Dia kemudian mengeluarkan semua kekuatannya. Dan juga melepaskan baju jirah besi yang sudah dipakainya selama ini untuk meningkatkan kecepatannya. Mundur ke beberapa hari sebelumnya terlihat Miranjo yang masuk ke dunia bawah. Dia kemudian mendatangi sarang para monster buas yang sudah dilawan oleh Dorsei sebelumnya. Di tempat itu Miranjo kemudian menggunakan sihirnya. Dan mulai mempengaruhi makhluk buas itu untuk membunuh Ratu Healing. Miranjo sebenarnya sudah tahu kalau para monster itu tak akan sanggup menghadapi Dorsei. Namun jika Dorsei sampai membuka baju jirahnya. Maka Dorsei tak akan bisa selamat dari para monster buas itu. Sementara itu terlihat Dorsei yang masih bertarung mati-matian melawan ketiga monster ganas itu. Namun sayangnya Dorsei tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika dua dari monster itu secara tiba-tiba menggigiknya. Di saat-saat seperti itu Dorsei lantas teringat dengan perkataan Raja Boss kepadanya. Yang mana sebelumnya Raja Boss sudah memberitahukan. Kalau akan ada monster-monster yang datang ingin membunuh Ratu Healing. Namun anehnya Raja Boss sendiri yang membiarkan hal itu terjadi. Dorsei juga diminta untuk memilih Raja Boss atau Ratu Healing. Hal itu lantas membuat Dorsei tak mengerti dengan jalan pikiran Raja Boss. Karena pada awalnya Raja Boss layang memintanya untuk melindungi Ratu Healing. Kendah tidak demikian Dorsei tak mau menyerah. Dia kemudian kembali melawan dan melepaskan tubuhnya dari gigitan para monster ganas itu. Dorsei bahkan bisa membanting dan akhirnya membunuh mereka satu per satu. Namun sayangnya Dorsei sudah tak berdaya lagi. Dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Matinya para monster-monster itu kemudian membuat Miranjo sangat terkejut. Namun Raja Boss secara aneh malah mengatakan. Kalau mereka harus menikmati saat-saat mereka bersama. Sesaat kemudian Raja Boss mulai menarik bersama boneka kayu wanita yang sudah dirasuki oleh Miranjo. Di saat-saat itu Miranjo juga sangat bahagia. Namun dia tak sanggup berlama-lama lagi di dalam boneka itu. Dan segera kembali masuk ke dalam cermin. Miranjo kemudian berkata kalau dia sudah tak berdaya. Dan dia juga akan kembali ke dunia bawah untuk mengumpulkan para monster lagi. Raja Boss kemudian bertanya apa sebenarnya motivasi Miranjo. Namun Miranjo tak bisa menjawabnya. Raja Boss kemudian mengatakan kalau dia hanya ingin mewujudkan keinginan Miranjo. Raja Boss juga mulai memuji kecantikan Miranjo. Dan mengatakan kalau dia akan selalu ada bersamanya. Mendengar itu Miranjo pun hanya bisa menangis. Sementara di sisi Lendorsi akhirnya berhasil diselamatkan dengan bantuan Ratu Hailing. Ratu Hailing kemudian berkata kalau dia akan ikut bertarung melawan Raja Boss. Untuk mengembalikan pukranya Pangeran Daida. Sementara itu terlihat Pangeran Daida yang terus berjalan di dalam kegelapan. Namun tak ada jalan keluar baginya dari tempat itu. Yang kemudian hal itu membuat Pangeran Daida sangat frustasi. Di tempat lain terlihat Miranjo yang kembali ke dunia bawah. Melalui sebuah pintu sihir yang ada di bawah kastil kerajaan. Miranjo bertujuan membawa makhluk paling buas dari dunia bawah. Untuk memulai zaman barunya bersama dengan Raja Boss. Sementara itu terlihat Ratu Hailing yang hendak bertemu dengan Raja Boss. Dan menanyakan langsung semua yang sudah terjadi kepadanya. Ratu Hailing kemudian bertanya apa tujuan Raja Boss. Dan juga maksudnya sampai merasuki pukra mereka Pangeran Daida. Namun Raja Boss tak menjawabnya. Dan bersikap sangat tenang seolah-olah tak ada yang terjadi. Hal itu kemudian membuat Ratu Hailing sangat marah. Dia kemudian meminta Pangeran Daida untuk dikembalikan. Dengan rasa amarannya. Ratu Hailing juga meminta Raja Boss menunjukkan harga dirinya sebagai seorang ayah dan juga seorang raja. Namun secara tak terduga. Teriakan Ratu Hailing bisa didengar oleh Pangeran Daida. Pangeran Daida yang mendengar suara sang ibu kemudian mulai berteriak sekuat tenaga. Begitu juga dengan Ratu Hailing yang mendengar suara pukranya Pangeran Daida. Mereka kemudian saling memanggil satu sama lain. Namun sayangnya ada sesuatu yang menahannya di dalam kegelapan itu. Ratu Hailing yang mulai kehilangan suara Pangeran Daida kemudian mulai memfokuskan pendengarannya. Sementara di lain sisi Pangeran Daida hanya bisa menjerit dan juga menangis. Sesaat kemudian Ratu Hailing pun tersadar. Kalau Pangeran Daida ada di dalam tubuhnya sendiri yang sudah dirasuki oleh Raja Boss. Setelah itu Ratu Hailing kemudian memerintahkan Dorsey untuk segera menyelamatkan Pangeran Daida. Namun Dorsey sama sekali tak mengerti karena dia tak mendengar suara apapun. Begitu juga dengan semua orang yang ada di tempat itu. Atas hal itu Ratu Hailing pun tak bisa lagi menahan rasa amarannya. Dia kemudian hendak membunuh Raja Boss yang ada di dalam tubuh Pangeran Daida. Beruntungnya Dorsey langsung menghentikannya. Dan mengatakan kalau itu masihlah tubuh Pukranya Pangeran Daida. Setelah itu Dorsey kemudian membuat Ratu Hailing pingsan untuk sementara. Raja Boss lalu memberitahukan kalau Ratu Hailing akan kembali diserang. Dan serangan berikutnya pasti akan membuat Ratu Hailing terbunuh. Raja Boss kemudian meminta Dorsey untuk membawa Ratu Hailing segera pergi dari kerjaan itu. Jika tak ingin Ratu Hailing tewas dibunuh. Raja Boss juga meminta Dorsey untuk menunggu waktunya. Namun Dorsey sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Raja Boss. Begitu juga dengan Raja Boss yang tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari perkataannya. Dan hanya membayangkan Pangeran Boci. Sesaat kemudian Dorsey pun segera pergi dari tempat itu membawa Ratu Hailing. Sementara itu Pangeran Daida yang tak mendengar lagi suara sang ibu semakin menggila. Dia pun hanya bisa menangis sembari meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Pangeran Daida akhirnya tersadar. Kalau itu semua adalah ulah cermin Miranjo yang sudah mempengaruhinya. Dengan rasa amarahnya. Pangeran Daida pun berjanji akan membunuh Miranjo. Namun kini dia tak bisa keluar dari tempat itu. Pangeran Daida bahkan tak bisa mendengar dan melihat apapun di tempat itu. Hal itu juga membuat Pangeran Daida tersadar. Kalau apa yang dirasakannya di tempat itu mungkin sama seperti yang dirasakan sang kakak selama ini. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat Pangeran Boci telah menyelesaikan latihannya. Dan juga sudah mempelajari semua teknik yang jajarkan oleh Pangeran Despa. Setelah itu mereka lalu hendak pergi merayakannya dengan makan-makan bersama. Namun sebelum berangkat Kage sangat terkejut. Ketika melihat Pangeran Boci sudah bisa membawa dan mengangkat sebuah pedang sungguhan. Hal itu juga membuat Kage sangat senang. Dengan penuh semangat Pangeran Boci kemudian mulai memainkan pedangnya di depan sahabatnya itu. Namun secara tiba-tiba sarung dari pedang itu tak sengaja terlepas. Seketika saja kebahagiaan Kage langsung menghilang. Di saat melihat pedang Pangeran Boci ternyata hanya setipis jarum. Hal itu juga membuat Kage sangat marah. Dia menganggap Pangeran Despa seorang penipu dan pembohong. Karena tak menepati janjinya untuk membuat Pangeran Boci menjadi lebih kuat. Melihat kekecauan Kage, Pangeran Boci pun tak bisa berkata apa-apa. Pangeran Despa lalu meminta Pangeran Boci agar tidak meragukan dirinya sendiri. Walau orang-orang semakin sering meremehkannya. Pangeran Despa juga berusaha meyakinkan Kage. Dan mengatakan jika kekuatan Pangeran Boci sangat luar biasa. Dia kemudian bertanya kenapa Kage malah meragukan Pangeran Boci. Pertanyaan itu lantas membuat Kage merasa bersalah. Dan membuatnya meminta maaf kepada Pangeran Boci. Kendai tidak mekian Kage masih bertanya-tanya. Bagaimana cara Pangeran Boci bisa membelah batu yang sangat besar. Seperti yang dilihatnya pada latihan Pangeran Boci sebelumnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di sebuah bar. Untuk makan bersama merayakan keberhasilan Pangeran Boci. Di tempat itu Kage kembali bertanya apa Pangeran Boci bisa bertarung dengan pedang setipis jarum. Pangeran Despa lantas membalas jika Pangeran Boci sudah tak terkalahkan sesuai dengan teorinya. Namun secara tiba-tiba kesenangan mereka langsung terhenti. Ketika tiga ork yang dikenal sebagai Sibengis Aban bersaudara datang ke tempat itu. Mereka bernama Aban dan dua adiknya yang bernama Len dan juga Bon. Mereka juga lah yang sudah membuat Pangeran Despa bonyok sebelumnya. Ketiga ork itu lalu mulai mengejek dan meremehkan Pangeran Boci yang bertubuh sangat kecil. Terlebih lagi di saat mereka tahu kalau Pangeran Boci adalah murid Pangeran Despa. Namun anehnya Pangeran Despa dan Pangeran Boci tak mengiraukannya dan bersikap sangat tenang. Yang kemudian hal itu membuat Kage sangat kagum dengan sikap kedewasaan mereka berdua. Namun ketiga ork itu kembali mengejek mereka. Dengan mengatakan kalau Pangeran Boci sangat cocok menjadi murid orang tak kenal malu seperti Pangeran Despa. Perkataan itu lantas membuat Pangeran Despa sangat marah dan langsung memukul salah satu dari mereka. Pangeran Despa sendiri tak masalah jika muridnya dihina namun tidak dengan dirinya. Sesaat kemudian ketiga ork bersaudara itu lalu berbalik mengajar Pangeran Despa. Pangeran Boci yang melihat itu dengan cepat coba melindungi Pangeran Despa. Walau sudah terjatuh, dia tetap bangkit dan bersiap menantang ketiga ork itu untuk bertarung. Kage yang sangat panik pun langsung meminta Pangeran Boci untuk mengambil pedangnya. Namun Pangeran Despa malah mengatakan kalau Pangeran Boci cukup hanya dengan tangan kosong untuk mengalahkan mereka bertiga. Mendengar itu lantas membuat Kage berpikir kalau Pangeran Despa sudah gila. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari mereka langsung menyerang Pangeran Boci. Dengan cepat Pangeran Boci bisa menghindar dan berbalik memukul dagunya. Sesaat tak terjadi apa-apa. Namun secara tak terduga ork itu mulai sempoyongan dan akhirnya terjatuh. Melihat itu, kedua ork lainnya kemudian datang menyerang Pangeran Boci. Namun lagi-lagi Pangeran Boci bisa menjatuhkan mereka berdua. Dengan pukulan yang sangat lemah pada dagu mereka masing-masing. Pangeran Despa berkata kalau Pangeran Boci sengaja menyerang rang mereka. Untuk menghentak kepala mereka dan juga membuatnya geger otak. Pangeran Boci juga memanfaatkan kekuatan lawannya untuk menutupi kelemahannya. Dan itulah kelebihan Pangeran Boci yang sebenarnya. Sementara Aban yang sudah sangat marah lalu hendak menyerang kembali Pangeran Boci menggunakan senjatanya. Namun tiba-tiba Pangeran Despa memperingatkannya. Apakah Aban sudah siap mati karena berani mengangkat senjatanya? Setelah itu Pangeran Despa lalu memerhentahkan Pangeran Boci untuk menggunakan pedangnya. Dan tanpa diduga. Hanya dengan beberapa gerakan dan sekali hundusan pedangnya. Pangeran Boci berhasil menjatuhkannya. Namun hal itu malah membuat Kage sangat panik. Dan berpikir kalau Pangeran Boci sudah membunuh seseorang. Namun setelah diperiksa Aban ternyata hanya pingsan biasa. Kage yang tak mengerti lantas bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Pangeran Despa lalu menjelaskan kalau ada sensor sakit pada tubuh manusia. Namun jika seseorang diserang dan tak mengenai sensor itu. Maka dia tak akan merasakan apapun. Dan itulah yang dilakukan Pangeran Boci untuk membuat lawannya jatuh pingsan. Yang mana pedang Pangeran Boci sebelumnya berhasil menghindari organ vital. Namun tetap saja memberikan rangsangan langsung ke saraf. Dan juga melebarkan pembuluh darah. Alhasil jantung pun tak bisa memempa darah ke otak. Dan hal itu kemudian membuatnya jatuh pingsan. Singkatnya Pangeran Boci berhasil mengalahkan lawannya tanpa melukainya. Mendengar hal itu lantas membuat Kage sangat senang. Namun Pangeran Despa lanjut menjelaskan. Kalau Pangeran Boci bisa saja merenggut nyawa lawannya dengan sangat mudah. Pangeran Despa juga tahu kalau kekuatan Pangeran Boci yang diharapkan oleh Kage mungkin bukan seperti itu. Melainkan kekuatan besar yang dapat melindungi semua orang. Dan juga menghancurkan kejahatan. Kendah tidak demikian Pangeran Boci akan baik-baik saja. Karena dia sudah mengajari kedisiplinan mental kepadanya. Pangeran Boci bahkan sudah memegang janji ketentuan mental yang diajarkan oleh Pangeran Despa. Dengan penuh semangat Pangeran Boci lalu mengucapkan semua janji itu. Walau Kage dan semua orang di tempat itu tak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Pangeran Despa lalu berkata kalau Pangeran Boci sudah memiliki hati yang lurus sejak awal. Dan dengan memegang semua janji ketentuan itu. Pasti akan membuat kemampuan Pangeran Boci semakin hebat. Setelah itu mereka lalu hendak pulang ke rumah. Namun Pangeran Despa meminta mereka untuk pulang terlebih dahulu. Karena dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Namun ternyata Pangeran Despa pergi menemui Aban bersaudara. Dan juga kapten pasukan dunia bawah. Ternyata pertarungan dibar sebelumnya sudah diatur oleh Pangeran Despa. Hal itu dilakukannya agar dia bisa melihat gaya bertarung Pangeran Boci yang sebenarnya. Walau sudah berjanji akan membayarnya. Namun Aban menolak bayaran yang diberikan oleh Pangeran Despa. Aban berkata kalau dia sungguh tak berdaya melebihi duganya. Apalagi ketika dirinya melihat Pangeran Boci mengeluarkan pedangnya. Pada saat itu Aban sudah tahu kalau dirinya tak akan bisa menang melawan Pangeran Boci. Namun Pangeran Despa berkata. Kalau kekuatan Pangeran Boci sebenarnya lebih kuat dari yang mereka lihat. Walau kesempatan untuk memakai kekuatan itu nyaris tidak ada. Di sisi lain Kagi mulai bertanya bagaimana Pangeran Boci mempelajari kelincaan dan juga kecepatannya. Pangeran Boci lantas menceritakan kalau Mitsumalah dulu yang sudah melatihnya. Dengan menghindari bebatuan yang dilemparkan oleh Mitsuma kepada Pangeran Boci. Mitsuma juga memperingatkan Pangeran Boci agar tidak selalu bergantung pada matanya. Namun Pangeran Boci harus mempertajam indranya. Dengan cara merasakan sesuatu melalui udara yang ada di kulitnya. Setelah latihan itu Bebin kemudian datang menemui Mitsuma. Bebin sendiri sudah tahu kalau Mitsuma berhutang nyawa kepada Pangeran Boci. Walau begitu Bebin menganggap kalau Pangeran Daida yang lebih pantas menjadi raja. Dia juga berpikir tidak terlalu bagus bagi Pangeran Boci membaca gerak bibir. Seperti yang sudah diajarkan oleh Mitsuma. Mitsuma juga tahu kalau Pangeran Boci mungkin tak mencerminkan seorang raja. Namun dia berfirah sejika kelak Pangeran Boci akan menyelamatkan banyak orang. Bahkan tak terkecuali dengan adiknya Pangeran Daida. Scene lalu berganti ke masa kini. Terlihat Mitsuma menceritakan semua kepada Bebin yang terjadi di kerajaan. Seperti Ratu Hailing yang berhasil diselamatkan oleh Dorse. Dan juga Raja Bos yang belum melakukan pergerakan apa-apa. Begitu juga dengan Apias yang sedang melindungi pintu menuju dunia bawah. Sementara Miranjo sedang turun ke dunia bawah. Atas hal itu Mitsuma lalu menawarkan bantuannya kepada Bebin. Namun Bebin sama sekali tak ingin melibatkan Mitsuma dan ular-ularnya terlibat dalam pertarungan. Bebin kemudian menanyakan kabar Pangeran Boci. Mitsuma menjawab kalau Pangeran Boci sudah menyelesaikan latihannya. Dan juga sudah bertambah kuat. Mendengar hal itu kemudian membuat Bebin sedikit tenang. Bebin juga berpikir kalau saat ini mungkin waktunya kejayaan Sang Raja kembali. Di tempat lain KG akhirnya memberitahukan kepada Pangeran Boci. Kalau Bebin sudah memberitahukan adanya konspirasi di dalam kerajaan mereka. Namun KG tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan hanya diminta untuk melindungi Pangeran Boci. Walau Bebin masih tetap mengutamakan Pangeran Daida. Dan tak berniat menjadikan Pangeran Boci menjadi Raja. KG lalu bertanya apakah Pangeran Boci ingin kembali pulang. Pertanyaan itu seketika saja membuat Pangeran Boci teringat dengan Ratu Hailing. Yang sudah memerentahkan Domas dan Hokuro untuk mengawalnya sebelumnya. KG kemudian bertanya. Apakah Pangeran Boci mencurgai Ratu Hailing terlibat dalam rencana pembunuhannya. Tanpa menjawab sepatah katapun Pangeran Boci lalu hendak pergi dari tempat itu. Namun KG malah berpikir yang sebaliknya. Setelah melihat ketulusan Ratu Hailing di saat beberapa kali menyelamatkan Pangeran Boci. KG juga merasa kalau Ratu Hailing tak akan berbuat seperti itu. Dengan cepat dia kemudian memperingatkan Pangeran Boci. Dengan mengatakan kalau Pangeran Boci kurang keberanian. Sontak saja perkataan itu membuat Pangeran Boci teringat dengan pesan Pangeran Despa kepadanya. Agar Pangeran Boci memiliki keberanian untuk percaya kepada orang lain. Di saat yang bersamaan Pangeran Boci juga mulai mengingat saat kecilnya bersama dengan Ratu Hailing. Yang mana sang Ratu sangat menyayanginya. Setelah itu Pangeran Boci pun mulai menangis. Dia kemudian mulai memukul dirinya sendiri. Sebagai ungkapan rasa bersalah atas dirinya sendiri. Dan setelah itu Pangeran Boci pun kembali tersenyum. Scene lalu berpindah. Diperlihatkan sosok misterius yang memakai baju jirah sedang dikurung di sebuah tempat. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan senjata yang dipilih oleh Pangeran Boci. Dan juga bagaimana caranya bertarung menggunakan pedang itu. Scene kemudian berganti. Kita akan dibawa ke beberapa tahun sebelumnya. Terlihat Pangeran Boci yang selalu bermain dengan Pangeran Deda sewaktu mereka masih kecil. Hingga suatu saat Ratu Hailing memberitahukan tentang Pangeran Boci yang memiliki banyak kekurangan. Karena hal itu Ratu Hailing kemudian meminta Pangeran Deda untuk menjadi raja yang kuat. Agar dirinya bisa melindungi sang kakak Pangeran Boci. Waktu pun kian berlalu. Raja Bos selalu memperkenalkan Pangeran Deda kepada Cermin Miranjo untuk yang pertama kalinya. Sejak saat itu Cermin Miranjo selalu memberikan saran dan pujian kepada Pangeran Deda. Namun tanpa disadarinya perlahan sikapnya kepada sang kakak mulai berubah. Yang mana Pangeran Deda mulai meremehkan Pangeran Boci yang sangat lemah. Suatu saat Pangeran Deda melihat bagaimana Pangeran Boci berlatih bersama dengan Domas. Pangeran Deda lantas berpikir jika Pangeran Boci terlalu dimanjakan karena sangat lemah. Namun hal itu tak sama seperti yang dipikirkan oleh Bebin. Sesaat kemudian Bebin lalu mengajak Pangeran Deda untuk berjalan-jalan di kota. Pangeran Deda kemudian bertanya kenapa mereka harus pergi ke kota. Suri lantas menjawab kalau mereka sedang melakukan pengamatan sosial. Di tempat itu Bebin lalu memperlihatkan seorang pria tuli dan juga buta kepada Pangeran Deda. Yang mana pria itu bahkan lebih lemah dari Pangeran Boci. Melihat itu Pangeran Deda sangat tak mengerti bagaimana pria itu bisa bertahan hidup. Dia berkata akan langsung bunuh diri jika berada di posisi pria itu. Namun Bebin berkata kalau pria itu merupakan orang yang sangat kuat. Karena bisa mengatasi penderitannya dan tetap hidup. Alasan mengapa pria itu bisa bertahan hidup adalah karena raja mereka yang kuat. Dan juga kerajaan mereka yang sangat makmur. Bebin lalu berkata jika dia ingin Pangeran Deda menjadi sumber harapan bagi semua orang. Pangeran Deda yang berada di dalam kegelapan seketika teringat dengan semua hal itu. Dia juga merasa bodoh atas apa yang sudah dilakukannya. Di tengah-tengah kesepiannya seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di tempat itu. Pangeran Deda kemudian bertanya dari mana dia berasal serta jalan keluar dari tempat itu. Namun gadis kecil itu tidak menjawabnya. Dan hanya menangis serta berkata jika dirinya tidak bersalah. Di saat yang bersamaan juga beberapa orang dengan ekspresi wajah aneh muncul di tempat itu. Mereka kemudian mulai menyalahkan gadis kecil itu. Dan berkata kalau gadis kecil itu adalah seorang penjahat. Namun gadis kecil itu terus membantah semua yang mereka katakan tentang dirinya. Dan secara tiba-tiba Pangeran Deda pun sangat terkejut. Di saat melihat gadis kecil itu tak lagi memiliki tangan serta memakai sebuah topeng pada wajahnya. Pangeran Deda yang sangat panik pun lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang itu kemudian mengatakan. Kalau gadis kecil itu sudah membunuh mereka dan banyak orang lainnya. Yang mana dulunya negeri mereka sangat damai dengan warganya yang sangat baik hati. Namun tiba-tiba gadis kecil itu datang dan menghancurkan segalanya. Mendengar itu sang gadis kecil terus membantah semua yang mereka katakan. Dia kemudian coba berlari menjauh dari mereka. Namun sayangnya dia malah terjatuh dan tak sengaja melepaskan topengnya. Sementara orang-orang itu yang melihatnya mulai mentertawainya. Tapi tidak dengan Pangeran Deda yang hendak mengembalikan topeng gadis kecil itu. Namun di saat melihat wajah gadis kecil itu Pangeran Deda pun sangat terkejut. Dia berpikir kalau gadis kecil itu adalah seorang monster. Namun gadis kecil itu langsung membantahnya. Dengan berkata kalau dia adalah seorang perempuan yang akan menjadi seorang tuan putri. Sementara orang-orang itu berkata kalau mereka lain sudah melakukan hal itu kepada gadis kecil itu. Yang mana mereka mengupas semua kulit wajahnya dan menjadikannya tontonan. Mereka juga memotong kedua tangannya agar dia tak bisa melawan. Mendengar semua itu seketika saja membuat Pangeran Deda sangat marah. Dia kemudian mengajar mereka semua satu persatu. Setelah itu Pangeran Deda kemudian memperkenalkan dirinya kepada gadis kecil itu. Serta menanyakan siapa namanya. Gadis kecil itu kemudian menjawab kalau namanya adalah Miranjo. Pangeran Deda kemudian mengatakan kalau kini dia berada di pihak Miranjo. Setelah itu Miranjo lalu bertanya apakah Pangeran Deda mengenal tuan bos. Hal itu dikarenakan dia mencium aroma yang sama seperti tuan bos pada tubuh Pangeran Deda. Mendengar itu Pangeran Deda lantas bertanya apakah Miranjo saling kenal dengan ayahnya. Miranjo lalu berkata jika dia mungkin salah orang. Karena tuan bos yang dikenalnya tak mempunyai anak seorang pun. Pangeran Deda lanjut bertanya dari mana Miranjo berasal serta jalan keluar dari tempat itu. Namun Miranjo tak bisa menjawabnya. Dan hendak pergi meninggalkan Pangeran Deda. Melihat itu Pangeran Deda kemudian meminta Miranjo untuk tinggal bersamanya. Pangeran Deda juga berkata kalau ibunya akan datang menyelamatkannya. Dan tentu saja Miranjo juga akan diselamatkan bersamanya. Pangeran Deda kemudian meminta Miranjo agar jangan khawatir. Di tempat lain terlihat cermin Miranjo sudah sampai di dunia bawah dan menuju suatu tempat. Namun secara tiba-tiba dia merasakan hatinya yang sedikit lega. Sementara itu Raja Desa yang sedang bekerja tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia kemudian pergi ke sebuah kurungan penjara untuk memeriksa sesuatu. Dan benar saja seseorang yang seharusnya dikurung di dalam tempat itu kini sudah tidak ada. Selain aroma kematian yang tercium dan tertinggal di dalam tempat itu. Melihat apa yang terjadi sang penjaga pun sangat panik. Namun Raja Desa berkata kalau seseorang sudah merencanakan hal itu dari luar. Yang mana orang itu ingin memanfaatkan kekuatan yang seharusnya sudah hilang. Akan sangat berbahaya jika orang yang mereka kurung berhasil keluar ke permukaan. Dan orang yang dimaksud oleh Raja Desa adalah satria dunia bawah yang bernama Oken. Yang dikenal sebagai Raja Pedang Dunia berkat teknik pedang misteriusnya. Setelah itu Raja Desa lalu memanggil kapten pasukan dunia bawah bersama pasukannya. Raja Desa kemudian menjelaskan kepada mereka mengenai para penjahat yang sudah kabur. Dan kini sudah memasuki kerajaan bos. Dia lalu meminta mereka untuk segera menangkap para penjahat itu. Selain itu Raja Desa juga memberitahukan mengenai perang saudara yang sedang terjadi di dalam kerajaan bos. Dia kemudian meminta pasukannya memanfaatkan semua kekecauan itu. Untuk merebut kerajaan bos. Di lain sisi terlihat Domas yang sedang berlatih bersama dengan Hukuro. Domas juga sudah mendapatkan sebuah tangan palsu sebagai pengganti tangan yang sudah dipotongnya. Sementara Hukuro sendiri tak sanggup dan sangat kewalahan mengikuti cara berlatih Domas. Domas selalu berkata jika dia merasakan sesuatu. Mengenai waktu yang ditentukan oleh Raja Bos untuk menghancurkan gerbang menuju dunia bawah. Yang mana sebelumnya Raja Bos berkata akan terjadi sesuatu. Namun Domas sama sekali belum mengetahui apa yang akan terjadi. Dia hanya merasa kalau Raja Bos seolah-olah melindungi seseorang. Di tempat lain terlihat Apias masih setia menjaga gerbang pintu menuju dunia bawah. Sampai akhirnya Jermin Miranjo pun sudah kembali. Sesaat Apias kembali mengingat masa lalunya. Yang mana pada waktu itu dia sangat panik dan sangat ketakutan menghadapi seekor monster tepat di depan Miranjo. Melihat itu Miranjo pun langsung menghentikan monster itu. Dia kemudian mendatangi Apias dan menanyakan hal apa yang ditakutinya. Apakah karena rasa kurang percaya dirinya yang disebabkan oleh semua orang yang selalu membantahnya. Ganda tidak mekian Miranjo mulai menyukai Apias. Hal itu dikarenakan kepekaan emosi Apias yang dapat memahami penderitaan orang lain. Miranjo lalu berkata jika sebagian besar bagian tubuhnya adalah buatan. Sedangkan Apias sendiri memiliki potensi yang tidak terbatas. Miranjo kemudian meminta Apias membayangkan jati diri seperti apa yang diinginkan oleh Apias. Namun pertama-tama Apias harus percaya kepada Miranjo terlebih dahulu. Dengan begitu Apias pasti akan bisa mewujudkan impiannya. Mendengar itu Apias pun hanya bisa menangis sembari memeluk Miranjo. Di tempat yang berbeda terlihat pangeran Bochi dan juga Kage sedang berpamitan dengan pangeran Despa. Kage juga mengungkapkan semua rasa terima kasihnya atas semua bantuan pangeran Despa kepada mereka selama ini. Begitu juga dengan pangeran Bochi yang coba mengucapkan semua isi hatinya. Pangeran Despa kemudian membalas jika dia juga sangat senang dan berkata kalau mereka akan bertemu lagi. Kage yang sangat bingung kemudian bertanya. Sejak kapan pangeran Despa mengerti dengan apa yang dikatakan pangeran Bochi? Dengan santainya pangeran Despa berkata kalau dia sama sekali tak mengerti. Dia bahkan tak bisa menggunakan bahasa isyarat. Mendengar itu Kage lanjut bertanya. Bagaimana saat dia meminta pangeran Bochi menyebutkan kedisiplinan mental sebelumnya? Pangeran Despa lalu menjawab kalau semua itu asal-asalan saja. Genda tidak mekian pangeran Despa paham betapa dalamnya rasa terima kasih pangeran Bochi. Dia berkata jika kecemasan pangeran Bochi mungkin saja merupakan kekuatannya. Hal itu dikarenakan pengalaman yang dialami oleh pangeran Bochi tak dialami oleh orang biasa. Walau menyakitkan namun pangeran Despa yakin kalau itu akan menjadi kekuatan bagi pangeran Bochi. Dia kemudian meminta pangeran Bochi untuk mencintai semua yang ada pada dirinya. Mendengar semua itu pangeran Bochi pun mulai menangis. Dan dengan penuh semangat mereka lalu hendak kembali pulang. Namun secara tiba-tiba kapten pasukan dunia bawah bersama pasukannya mendatangi mereka. Sang kapten lalu meminta pangeran Bochi dan juga Kage untuk ikut bersama mereka. Pangeran Despa kemudian menjelaskan jika ada beberapa penjahat yang kabur dari dunia bawah. Dan kini sedang menuju kerajaan Bos. Sementara kapten pasukan dunia bawah bersama pasukannya akan pergi menangkap mereka. Sesaat kemudian mereka pun segera berangkat. Terlihat pangeran Bochi dan juga Kage sangat bahagia karena akhirnya bisa kembali. Namun tanpa mengetahui adanya rencana jahat yang diperintahkan Raja Desa kepada pasukan yang membawa mereka. Kage kemudian bertanya seperti apa penjahat yang kabur dari dunia bawah. Sang kapten lantas menjelaskan kalau mereka terdiri dari sepembunuh rambut hitam dan juga rambut merah. Ada juga Gagen Raksasa dengan kekuatan menakutkan sekuat baja. Sementara Bandit Zoku merupakan pemimpin preman dunia bawah. Ada juga anggota keluarga kerajaan yang bengis yaitu King Boss Sang Dikdaya. Dan yang terakhir adalah Oken Sang Raja Pedang dunia bawah. Tapi yang terpenting mereka semua sangat kuat. Mendengar itu pangeran Bochi yang mulai panik lalu bertanya bagaimana kabar Ratu Hailing. Sayangnya sang kapten tak mengetahui sampai sejauh itu. Namun walau begitu Kage terus memberikan semangat kepada pangeran Bochi. Dan berkata kalau mereka bisa mengalahkan para penjahat itu. Dengan teknik pedang yang sudah diajarkan oleh pangeran Despa. Di tempat lain terlihat Ratu Hailing sudah kembali bersama Dorsey dan membawa beberapa prajurit. Namun dari kejauhan mereka melihat ada hal aneh yang terjadi. Yang mana banyak para prajurit yang sudah diusir keluar dari kastil kerajaan. Dorsey kemudian bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Prajurit itu kemudian memberitahukan jika ada enam orang misterius tiba-tiba datang menculik Raja Bos. Mendengar itu Ratu Hailing pun langsung masuk ke dalam kastil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sementara di dalam singgah sananya, Raja Bos sedang dihadang oleh keenam penjahat yang kabur dari dunia bawah. Di perjalanan Kage bertanya apa alasan para penjahat itu menuju kerajaan Bos. Sang Kapten lantas berkata jika ada seseorang yang sudah menuntun mereka. Yang mungkin saja tujuannya untuk menggulingkan kerajaan Bos. Di tempat lain terlihat Miranjo sudah berhasil membawa keenam penjahat dari dunia bawah. Bandik Joko kemudian bertanya apa alasan Miranjo membebaskan mereka. Namun Miranjo tak mempunyai alasan apapun. Miranjo malah berkata kalau mereka sudah bebas dan bisa bertindak sesuka hati mereka. Mereka juga diperbolehkan menyerang kota. Dan bahkan sampai menguasai seluruh kerajaan Bos. Tapi tetap saja Bandik Joko tak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia lalu bertanya apa untungnya bagi Miranjo melakukan semua hal itu. Mendengar itu cermin Miranjo lantas berkata kalau keuntungannya akan dirahinya mulai saat ini. Setelah itu Apia selalu membantu mereka semua untuk keluar dari tempat itu. Namun secara tiba-tiba pembunuh rambut hitam dan rambut merah langsung menyerang kedua pengawal Miranjo. Di saat yang bersamaan juga Miranjo langsung merubah cerminnya menjadi batu berlian. Dia juga coba menenangkan Napeas dengan berkata jika tak ada yang bisa melukainya. Sementara itu Bandik Joko melihat kedua pengawal Miranjo sebelumnya ternyata hanyalah sebuah boneka. Sesaat pandangannya pun langsung teralikan kepada monster-monster yang dibekukan di tempat itu. Hal itu lantas membuat Bandik Joko sangat ketakutan. Dia kemudian berusaha menenangkan kelima penjahat lainnya dan meminta mereka semua agar tak memulai pertengkaran dengan Miranjo. Dan setelah melihat monster-monster pembunuh Miranjo, mereka semua pun langsung menurunkan senjata mereka masing-masing. Bandik Joko juga meminta maaf karena mereka sudah bertindak tanpa berpikir panjang. Sementara itu di sisi lain, sang kapten pasukan dunia bawah memberitahukan jika pangeran despa akan datang menyusul mereka. Hal itu lantas membuat pangeran boci sedikit lega. Namun kaki bertanya kenapa mereka tak berangkat bersama-sama sebelumnya. Sang kapten lalu menceritakan jika dia sebelumnya sudah berbicara dengan pangeran despa dan meminta pangeran despa untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi tentunya dengan bayaran yang sudah diberikan oleh sang kakak raja desa. Namun yang menjadi masalah, pangeran despa hanya ingin berangkat dengan kuda kesayangannya yang bernama Hakuo. Yang mana kuda itu sudah dia kembalikan pada kerajaan setelah dirinya berhenti bertugas. Namun setelah melihat kuda kesayangannya, pangeran despa sungguh tak bisa berkata apa-apa lagi. Kuda putih anggung kesayangannya dulu kini sudah berubah menjadi kuda gendut mirip seperti sapi. Sang kapten lalu menjelaskan jika Hakuo sangat agresif dan juga tak bisa didekati oleh siapapun kecuali pangeran despa. Karena itulah mereka membiarkan Hakuo bertindak sesuka hatinya sampai dia akhirnya menjadi gendut seperti saat ini. Genda tidak mekian pangeran despa tetap ingin menunggangi kuda gendutnya itu. Tapi akibatnya pangeran despa jadi terlambat seperti sekarang ini. Mendengar itu kagi lalu mengatakan jika pangeran despa hanya akan menjadi beban bagi mereka. Namun sang kapten membantahnya dan berkata kalau mereka akan memerlukan kecerdikan pangeran despa. Sementara itu di tempat lain terlihat keenam penjahat dari dunia bawah sudah menangkap Raja Bos. Namun secara tiba-tiba King Bo langsung memukul Raja Bos dan juga mengambil mahkota yang dipakainya. Mereka lalu hendak mengurung Raja Bos di ruang bawah tanah. Sementara itu King Bo yang melihat Oken duduk di singgah sana menjadi sangat marah. King Bo pun langsung memukulnya dan merasa kalau dirinya lah yang lebih layak menjadi Raja. Tapi Oken tak tinggal diam dan hendak coba menyerang King Bo. Namun saat berada di depan King Bo seketika saja dia gemataran dan merasa sangat ketakutan. Setelah itu cermin Miran Jun lalu memerintahkan penjahat lainnya untuk ikut bersamanya. Sesaat setelah kepergian mereka Oken tiba-tiba kembali menyerang King Bo. Dan secara mengejutkan seketika saja King Bo tak bisa bergerak saat berada di hadapannya. Bandik Zoku yang juga masih berada di tempat itu dan melihatnya pun sangat terkejut. Setelah itu Oken mulai menyayat nadi pada tangan dan kaki King Bo menggunakan pedangnya. Dia juga menyerang organ vital King Bo hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Dan dengan santainya dia lalu menyaksikan King Bo yang sedang dalam keadaan sekarat. Melihat itu Bandik Zoku pun akhirnya tersadar. Kalau Oken hanya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Bandik Zoku lalu memberikan mahkota yang dipakai King Bo sebelumnya kepada Oken. Namun Oken sama sekali tak tertarik dengan hal itu. Sementara King Bo yang berada di tengah-tengah ajalnya kembali mengingat masa lalunya. Yang mana ayahnya pernah berkata agar King Bo mengikuti langkahnya. Sang ayah juga meminta King Bo agar memiliki hati yang baik. Dan juga menjadi kuat untuk bisa menang. Namun tak lama setelah itu. King Bo harus menyaksikan kerajaannya dihancurkan dan juga keluarganya yang habis dibantai. Sesaat berselang King Bo pun akhirnya tewas di tempat itu. Setelah itu Bandik Zoku lalu membuang jasadnya keluar dari kastil. Sementara di luar kastil kerajaan. Domas dan Hokuro akhirnya sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam istana. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Bos akhirnya sudah terjadi. Walau begitu Domas merasa jika kemampuan berpedang Hokuro masih belum cukup. Dia kemudian memberikan sebuah busur kepada Hokuro. Dan berkata jika Hokuro lebih cocok memakai alat itu. Sementara itu kedatangan Ratu Hailing dan juga Dorsey langsung disambut oleh Apeas dan juga Cermin Miranjo. Dorsey lalu menanyakan kepada Apeas apakah dia dalang dari semua ini. Mendengar itu Cermin Miranjo kemudian memberitahukan siapa dirinya. Dan mengaku kalau dialah dalang dari semua yang sudah terjadi. Mendengar nama itu lantas membuat Dorsey sangat tak percaya. Karena dia sangat yakin jika Miranjo sudah tewas pada saat perang sebelumnya. Sementara itu Ratu Hailing sendiri merasa kalau dia pernah melihat Cermin Miranjo. Setelah itu Dorsey lalu menanyakan apa tujuan Miranjo yang sebenarnya. Miranjo lantas menjawab kalau dia ingin menghancurkan kerajaan Bos. Di tempat lain Bebin secara tak sengaja menemukan jasad King Bo yang sudah dibuang. Dia kemudian memerintahkan ular-ularnya untuk mengubur jasad itu. Namun tanpa diduga. Tubuh King Bo masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat ke enam penjahat dari dunia bawah sudah sampai di kerajaan Bos. Mereka juga sudah menangkap dan menahan Raja Bos. Namun tak lama setelah itu. Ratu Hailing bersama dengan Dorsey datang membawa beberapa prajurit. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh Cermin Miranjo dan juga Apeas. Kepada mereka semua Miranjo mengatakan tujuannya ingin menghancurkan kerajaan Bos. Mendengar itu lantas membuat Dorsey sangat tak percaya. Dan berpikir jika Miranjo sudah gila. Namun Miranjo membalas jika hal itu sudah menjadi keinginannya sejak dulu. Perkataan itu lantas membuat Dorsey semakin yakin dengan rumor yang sudah lama didengarnya. Yang mana jika kematian Ratu sebelumnya disebabkan oleh Miranjo. Dorsey kemudian menanyakan kenapa Apeas sangat patuh kepada Miranjo. Mendengar itu Apeas lantas menjawab. Jika dia sudah bersumpah setia kepada Miranjo. Sesaat kemudian para monster Miranjo langsung menyerang Dorsey. Dan juga para prajurit pengawal Ratu Hailing. Namun mereka dapat dengan mudah menghentikan para monster itu. Tapi sang pemimpin para prajurit itu yang bernama Satriaen berkata. Jika para monster itu hanya mengukur jangkauan senjata mereka. Anne juga berkata kalau mereka tak akan membiarkan siapapun menyentuh Ratu Hailing. Sama seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Dia lalu meminta Ratu Hailing untuk bersiap kabur dari tempat itu kapan saja. Sesaat berselang para monster itu kembali menyerang Dorsey secara bersamaan. Namun secara tak terduga. Dorsey berhasil selamat dan bahkan membunuh para monster itu. Berkat pisau-pisau yang sudah dipasangnya pada tubuhnya sebagai senjata. Sementara itu Anne juga dapat dengan mudah membunuh para monster yang hendak menyerang Ratu Hailing. Melihat apa yang baru saja terjadi. Pembunuh rambut hitam dan rambut merah kemudian turun tangan. Dan langsung menyerang para prajurit pengawal Ratu Hailing. Beruntungnya mereka masih bisa menghindar dan menahan kedua penjahat itu. Sementara itu Miranjo memperintahkan monster-monsternya untuk mengincar Ratu Hailing. Dengan cepat Dorsey kemudian langsung menghentikan para monster itu. Sementara itu Anne memerintahkan prajuritnya untuk fokus mengalahkan musuh yang ada di depan mereka. Namun secara tak terduga. Gigan tiba-tiba muncul dan menghentikan ketiga prajurit itu. Hal itu lantas membuat Ratu Hailing sudah semakin terpojok. Tak punya pilihan lagi. Dorsey lalu memberikan kode kepada kuda yang ditunggangi oleh Ratu Hailing untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara Dorsey dan Anne yang akan menahan mereka semua. Namun sayangnya di saat hendak melewati gerbang kastil itu. Oaken tiba-tiba muncul dan langsung menyayat pergelangan tangan Ratu Hailing. Beruntungnya Ratu Hailing masih bisa menyembuhkan lukanya menggunakan sihirnya. Di sisi lain Gigan langsung memukul Dorsey di saat perhatiannya terlalikan. Sementara itu Anne langsung menyerang kedua mata dan mulut Oaken menggunakan senjatanya. Namun secara mengejutkan Oaken dengan cepat menyembuhkan lukanya dan bangkit kembali. Secara tiba-tiba dia kemudian langsung menebas Lair Anne. Melihat itu Ratu Hailing dengan cepat mengeluarkan sihir Holy Lake miliknya sebagai pengahli perhatian. Namun secara aneh hal itu malah membuat Oaken sangat ketakutan dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Ratu Hailing segera menyembuhkan lukanya menggunakan sihirnya. Sayangnya hal itu menguras banyak kekuatan Ratu Hailing dan membuatnya hampir saja tak sadarkan diri. Beruntungnya Ratu Hailing masih bisa bertahan berkat meminum cairan yang dia simpan di dalam baju jiranya. Namun sayangnya para monster kembali mengepung Ratu Hailing dan kali ini sungguh membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Walau begitu Ratu Hailing tak mau menyerah dan tetap ingin menyelamatkan pukranya Pangeran Daida. Sesaat kemudian para monster itu pun langsung menyerang Ratu Hailing. Namun secara tiba-tiba, Apeas langsung membunuh para monster yang menyerang Ratu Hailing. Apeas juga meminta Ratu Hailing untuk segera lari dari tempat itu. Namun Ratu Hailing tak tega untuk meninggalkan Anne yang sudah tak berdaya. Dengan sekuat tenaga dia kemudian berusaha membawanya. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Apeas. Secara tak terduga Miranjo bisa memakluminya. Dia berkata jika Apeas tak memiliki alasan untuk membenci Dorsey dan juga Ratu Hailing. Dia juga menanyakan apakah Dorsey masih bisa menyelamatkan Ratu Hailing. Miranjo lalu memerintahkan monster-monsternya untuk mundur sementara. Miranjo mengatakan kalau dia akan menunggu. Karena dia sangat menghormati Apeas. Dia juga meminta Apeas agar jangan menghianatinya lagi. Setelah itu Apeas langsung memanggil Dorsey dengan sekuat tenaga. Seketika saja Dorsey pun langsung terbangun. Dan melihat Ratu Hailing sedang dalam bahaya. Dan secara mengejutkan kekuatannya pulih kembali dan bahkan bisa menyerang balik gigan. Dorsey juga bisa mengalahkan para monster yang berada di sekitar Ratu Hailing. Namun sayangnya Dorsey kembali terpojok. Ketika Miranjo memerintahkan lebih banyak monster lagi untuk menyerang Dorsey. Hal itu lantas membuat Dorsey tak bisa bergerak lagi. Sementara itu di tempat lain. Domas dan Hokura mulai turun ke ruang bawah tanah yang ada di kastil kerajaan. Di tempat yang berbeda terlihat Bebin sudah berhasil menemukan Raja Bos yang dikurung di dalam penjara. Sedangkan itu Pangeran Bochi yang sedang dalam perjalanan sudah hampir sampai. Di tengah kota terlihat para prajurit kerajaan. Yang mulai memberikan peringatan kepada para penduduk untuk segera pergi mengungsi. Namun mereka semua tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh para prajurit itu. Sampai sesaat kemudian Oken tiba-tiba datang ke tempat itu. Dan langsung menyerang seorang wanita. Melihat itu kemudian membuat semua orang sangat panik. Sementara para prajurit yang ada di tempat itu berusaha menghadang Oken. Namun mereka semua sama sekali bukanlah tandingan bagi Oken. Di saat yang bersamaan juga Pangeran Bochi dan para prajurit dunia bawah akhirnya sampai di kerajaan bos. Mereka juga menyaksikan kekacauan yang sudah dibuat oleh Oken di tengah kota. Melihat itu sang kapten pasukan dunia bawah lantas kembali mengingat pesan Pangeran Despa sebelumnya. Yang mana Pangeran Despa berkata. Jika sang kapten sama sekali bukanlah tandingan bagi Oken. Pangeran Despa kemudian memperingatkannya. Agar jangan coba-coba berani melawan Oken sampai dirinya datang. Pangeran Despa juga mengatakan kalau Oken adalah musuh alami Pangeran Bochi. Dia kemudian memperingatkan sang kapten agar tak membiarkan mereka saling bertarung. Sementara itu terlihat Pangeran Bochi yang sudah bersiap dengan pedangannya untuk bertarung. Melihat itu sang kapten pun langsung menghentikannya. Dia kemudian meminta Pangeran Bochi pergi ke istana dan melindungi Ratu Hailing. Sementara itu sang kapten sendiri yang akan menghadapi Oken. Sang kapten juga sudah tak punya pilihan lagi. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Oken di tempat itu. Sementara itu di tempat lain. Terlihat Dorsey sungguh sudah tak berdaya lagi. Miranjo kemudian mengajak Apias untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dan mengatakan ada yang telah menyusup ke tempat itu. Miranjo juga berkata jika Dorsey dan juga Ratu Hailing sudah tamat. Namun dengan berat hati. Apias berkata jika dia tak bisa mengabaikan Ratu Hailing dan juga Dorsey. Apias selalu bertanya mengapa Miranjo sangat ingin membunuh Ratu Hailing. Miranjo lantas menjawab jika dia hanya ingin membantu Raja Bos mewujudkan impiannya. Dia juga menganggap keluarga Raja Bos hanya akan menghalanginya. Karena itulah Miranjo harus menyingkirkannya. Dan ternyata beberapa tahun sebelumnya. Miranjo lah yang menyarankan Raja Bos untuk membuat satu anak lagi. Raja Bos selalu menjelaskan jika Raksasa hanya bisa melahirkan satu anak. Dan setelah itu mereka semua akan syirna. Namun tak lama setelah itu. Miranjo yang sudah menjadi cermin kembali dan berkata. Jika dia sudah menemukan calon Ratu Baru. Yang memiliki garis keturunan dan bakat luar biasa. Raja Bos yang tak mengerti lantas bertanya mengapa Miranjo sampai berbuat sejauh itu. Namun Miranjo terus memohon dan akhirnya membuat Raja Bos tak bisa menolak lagi. Tak lama setelah itu. Hailing yang sudah menjadi Ratu melihat cermin Miranjo ada di kamarnya. Dia merasa ada hal yang sangat jahat pada cermin itu. Ratu Hailing kemudian meminta para pelayan untuk menyingkirkannya. Setelah itu Miranjo kemudian menjelaskan. Jika kini tubuh Pangeran Daida sudah menjadi milik Raja Bos. Miranjo juga berkata jika Apias sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah mendengar semua penjelasan itu. Apias akhirnya kembali menuruti Miranjo. Setelah itu mereka lalu pergi menuju ruang bawah tanah. Dan meninggalkan Dorsey dan Ratu Hailing yang sudah tak berdaya. Monster-monster itu bahkan sampai membuat Dorsey kehilangan satu kakinya. Sementara itu Apias dan Miranjo yang sedang menuju ruang bawah tanah. Secara tiba-tiba langsung diserang oleh pembunuh rambut merah. Sementara si pembunuh rambut hitam langsung menculik cermin Miranjo. Namun dengan cepat Miranjo langsung mengubah cerminnya menjadi emas yang sangat berat. Si pembunuh rambut hitam yang melihatnya pun menjadi sangat senang. Dan ingin segera memotong-motong cermin Miranjo. Namun secara tiba-tiba. Dia melihat rekannya si pembunuh rambut hitam yang sudah dihajar oleh Apias. Apias yang sudah dipenuhi rasa amarah juga hendak menghajarnya. Namun di saat yang bersamaan bandi Zoku datang menghentikannya. Dia juga meminta maaf kepada Apias atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua penjahat itu. Namun tanpa diduga. Sesaat kemudian mereka bertiga sudah berhasil membawa cermin Miranjo. Dan meninggalkan Apias tergeletak tidak sedarkan diri. Sesaat kemudian mereka bertiga sudah berhasil membawa cermin.